Saya akan bacakan terlebih dahulu randau acara yang seharusnya kita mulai jam 9, tapi sekarang sudah jam 9 lewat 08. 5 menit untuk pembukaan oleh moderator, kemudian nanti akan langsung dilanjutkan oleh pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Prof. Ahmad Fauzi selama 25 menit. Selanjutnya pemateri kedua Prof. Babang Juhanda 25 menit dan Dr. Hernan Rusniadi 25 menit. Untuk tanya jawab akan kami sediakan waktu sekitar kurang lebih 50 menit dan nanti terakhir akan ada closing dan pengumuman jump price bagi para peserta. Jump price-nya ini nanti akan ada dalam bentuk buku yang merupakan sumbangan daripada pembicara. Dan kita berharap akan bisa selesai tepat waktu jam 11.30. Nah kata tertib peserta webinar bahwa seluruh make peserta dalam kondisi mood, peserta dilarang mengubah setelan tersebut selama acara berlangsung kecuali bagi peserta yang diizinkan oleh moderator. Kemudian akan disediakan tiga termin tanya jawab, masing-masing tiga penanya. Semua pertanyaan disampaikan melalui fitur chatroom dan ditujukan kepada co-host sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Dari pertanyaan yang masuk nanti akan diseleksi oleh moderator pada dua termin pertama. Kemudian satu termin terakhir nanti akan diberikan kepada penanya terpilih secara langsung kepada pembicara. Link materi dari webinar kali ini akan dikirimkan kepada peserta yang hadir setelah acara selesai melalui email yang terdaftar. Peserta wajib mengikuti dan mentaati semua aturan di atas. Host akan mengingatkan jika ada peserta yang melanggar ketentuan di atas. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita langsung masuk ke acara inti webinar, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Prof. Ahmad Fauzi. Beliau memperoleh PhD-nya dari Simon Fraser University, British Columbia, Kanada. Di forum nasional, Prof. Ahmad Fauzi atau sering juga disebut dengan Prof. AF, sering menjadi narasumber berbagai aspek pembangunan, bahkan juga aktif sebagai pembicara di forum internasional. Pernah juga menjadi internasional evaluator di Uni Eropa, tepatnya di Brussel, Belgia. Kemudian saat ini juga menjadi dosen internasional di Vietnam dan sebagai ambasador regional study association tahun 2018. Dan aktif juga sebagai dosen sekolah perwira TNI. Jadi Prof. AF ini kalau dari fisiknya relatif kecil tapi mahasiswanya TNI-TNI yang kekar-kekar ya. Kemudian puluhan buku sudah beliau tulis yang diterbitkan oleh Gramedia, IPB Press, Air Langga, Universitas Terbuka, dan lain-lain. Dan hobi unik beliau seperti yang barusan kita dengar bersama, itu adalah suara dari profesor kita PWD yaitu Prof. AF yang juga diciptakan oleh beliau, aransemer oleh beliau, dan musiknya pun oleh beliau. Jadi kalau beliau memegang musik itu tangannya gitar, di mulutnya ada harmonika, kemudian otomatis nanti di keyboardnya sudah terstel lagu beliau. Jadi luar biasa beliau. Saya persilahkan kepada Prof. Ahmad Fauzi untuk menyampaikan materinya. Silahkan, Rauf. Terima kasih, Ibu Sri. Bapak-Ibu sekalian, saya share screen dulu. Baik, ya maaf-ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sampaikan tadi oleh Ibu Dr. Sri Mouladzi, saya akan memberikan kerangka umum nanti atau kerangka besar dari seminar kita kali ini. secara sepirik, nanti akan dibahas lebih detail kaitan dengan perempuan wilayah oleh Pak Hernan, kemudian masalah keuangan nanti oleh Fiska oleh Prof. Bambang Juanda. Jadi tadi sudah sampaikan Ibu Sri, kita akan melihat perspektif yang berbeda, karena hujade ini memang adalah kita melihat insight yang berbeda dalam konteks pembangunan wilayah dan kedesaan, dan kemudian bagaimana ke depan, apa yang harus kita lakukan, kemudian juga perkembangan-perkembangan terkini terkait dengan perspektif baru di bidang perencanaan wilayah dan pedesaan. Saya akan share beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sri, memang déjà vu, istilah bahasa Perancis, sudah kita familiar, sudah sering kita dengar. Yang tadi kalau kita, seperti kartun di sebelah kanan itu, ada logo baru, sesuatu baru, tapi as if, seolah-olah kita pernah melihat sebelumnya. Nah istilah ini kemudian sangat dipopularkan oleh Yogi Berra, pemain baseball dari Amerika, dari New York, sehingga quote Yogi Berra itu mengatakan, It's all, it's like déjà vu on over again. Nah, ada hal yang menarik kemudian, yang ditulis oleh Adam Graham dalam bukunya Money Originals, ini pertama kali mencetuskan ide sebaliknya. Jadi istilah Foujade kemudian dicetuskan oleh Adam Graham dalam buku Originals, yang sebetulnya mereverse atau membalik filosofi dari déjà vu, yang intinya adalah bagaimana kita melihat sesuatu yang sebenarnya mungkin kita familiar, kita melihat fenomena sehari-hari yang sudah familiar, kita tahu permasalahan pemulaan wilayah, kita tahu masalah desa dan segala macam, but kita melihatnya dari perspektif yang berbeda, dari insight yang berbeda, sehingga menghasilkan sesuatu pemikiran yang bisa mengucapkan permasalahan yang lama, itulah Foujade sebetulnya. Nah, Foujade kemudian sekarang diadopsi oleh berbagai CEO di berbagai perusahaan, mengadopsi dari buku Adam Graham yang berjudul Original tadi, karena kemudian banyak sekali hal-hal yang sangat fundamental yang perlu kita ubah, cara berpikir kita, bagaimana melihat insight baru ini, meskipun permasalahan yang lama. Nah, kita lihat juga permasalahan pemulaan wilayah sudah sangat familiar, masalah pedesaan juga sudah sangat familiar, kita paham semua, tapi bagaimana kemudian kita melihat ini dengan perspektif yang berbeda, yang kita sebut sebagai Foujade tadi. Nah, itulah sebetulnya kerangka kita pada pagi ini. Jadi, ini banyak pertanyaan, di ujung ada apakah ini déjà vu atau Foujade dari pemulaan pedesaan, kita sangat familiar dengan berita-berita di koran, ada kutipan dari Brusil yang mengatakan masalah pemulaan desa bukan masalah anggaran, karena ada 275 triliun yang sudah diguangkan selama lima tahun terakhir, tahun 2019 saja, katanya ada 70 triliun yang ada desa digelontorkan, tapi kemudian permasalahan kok tidak selesai-selesai. Nah, bisakah kemudian kita melihat ini sebagai Foujade ya, sehingga saya kutip dari tulisan Tempo di situ, Menteri Keuangan mengatakan bahwa pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengawal pemulaan pedesaan di Indonesia. Nah, kemudian sebelah kiri juga saya kutip dari teman saya, Kepala BPS, Pak Kucuk Sarianto, mengatakan tiga faktor masalah pemulaan desa di situ, ya katanya si memang masalah bencana, kemudian masalah pencobaan lingkungan, gangguan keawanan, dan sebagainya. Ya, inilah antara Deja Vu dengan Foujade yang coba kita lihat dalam konteks pembangunan pedesaan. Nah, kemudian ini juga beberapa indikator yang boleh dikatakan, ya kita bisa setuju, bisa tidak, melihat bagaimana satu desa dengan desa lain, kalau kita lihat di atas itu ada indeks petergangan tersumber daya alam, ya satu provinsi dengan indeks pembangunan desanya, ya more or less kurang lebih ada korelasi yang negatif, ya tidak semua yang kemudian wilayah yang memiliki sumber daya alam itu ternyata indeks pembangunan desanya juga baik, ya. Demikian juga kalau kita lihat dari PDB per kapita, ya tidak kemudian stride land ke atas, begitu berkorelasi positif. Kemudian kalau kita lihat juga dari indeks natural resource yang kemarin diteritui oleh buahnya, terkait dengan IPD misalnya juga ada korelasi negatif. Jadi ini beberapa pertanyaan deja vu yang coba kita lihat secara lebih komprehensif, bagaimana kita memandang ini dari perspektif yang berbeda tadi. Kalau kita search juga ya baca di berbagai sumber, ya selalu kalau kita bicara pembangunan wilayah akan berputar di masalah ketimpangan pembangunan, ya di situ antara barat dengan timur, ya kemudian juga timpangan antar wilayah, ya dan sebagainya. Ya jadi more or less ini berputar-putar, oke lah kita katakan kita familiar dengan masalah ketimpangan itu, kita familiar dengan masalah apa, kemiskinan dan sebagainya, but can we see it from the different perspective, ya bisakah kemudian kita melihat ini dalam perspektif yang berbeda, ya. Karena kalau dengan pisau yang sama, seperti dikatakan Einstein mengatakan, you cannot solve the problem dengan pisau yang sama atau pisau yang ketika masalah itu tumbuh. Jadi oleh karena itu mungkin kita memerlukan perspektif baru dalam konteks pemecahan permasalahan ini, ya. Jadi ini hal-hal yang sangat familiar, ya, pujade kita, ya, dengan konteks pembangunan wilayah dan pedesaan, hampir semua orang kita tahu apa yang terjadi di konteks yang lebih luas. Nah, di sisi lain, ini ada perkembangan terkini yang barangkali juga perlu kita pahami, terlebih lagi dengan adanya COVID-19, misalnya dunia sekarang sudah mengalami namanya slowbalization, jadi seperti yang gambar di sebelah kanan itu, ya, dunia sekarang dia ada di bungunya seafood, gitu, berjalan sangat pelan karena pertumbuhan ekonomi kita melambat, kemudian konsekuensi dari slowbalization juga sangat fundamental, ya, dengan adanya American first, kemudian juga ada beberapa negara mencoba kembali ke jati dirinya. Oleh karena itu, dampak dari slowbalization ini mengakibatkan kembalinya ekonomi kepada home base, kepada regionalnya, kepada rumahnya, jadi lebih dekat kepada hostnya, lebih dekat kepada induknya, lebih kepada regionalnya yang paling terdekat, sehingga, apa, yang dulu dikatakan globalisasi akan mempercepat pertumbuhan ternyata justru sebaliknya. Nah, sekarang terlihat betul dengan adanya COVID-19, misalnya dunia sekarang sedang mengalami namanya slowbalization, ya, atau jadi globalization yang melambat, gitu, dengan pertumbuhan Eropa yang negatif, kemudian juga berbagai kebijakan, ya, sifatnya, apa, lebih kepada ke dalam, ya, ketimbang ke luar. Nah, jadi ini fenomena-fenomena yang dari sisi internal kita menghadapi FUJADE dan DEJAVU tadi, di sisi global juga kita menghadapi namanya slowbalization, jadi bagaimana kemudian kita melihat ini dengan perspektif yang fresh, yang berbeda, gitu ya. Nah, kebetulan saya anggota di RSA, Regional Studies Association, yang di sini PWD, misalnya lebih dekat ke sana, yang multidisiplin, ilmu yang multidisiplin dalam konteks pembangunan wilayah, dan di perkembangan terkini dalam konteks pembangunan ekonomi wilayah, ini ada dua track, katanya, ya, seperti relak kereta, gitu, ya, satu track-nya adalah track namanya EEG, Evolution and Economic Geography, yang nanti saya jelaskan lebih detail apa itu, ya, kemudian yang track satu lagi adalah yang sebenarnya GPN, atau Global Production Network. Nah, kedua track ini sangat influential, sangat berpengaruh di dalam konteks pembangunan wilayah dan pedesaan, dua-duanya penting, ya, sebagai para track, dan kemudian juga implikasi terhadap pembangunan wilayah di negara berkembang, ternyata sangat fundamental, ya, karena kita selama ini barangkali melupakan beberapa komponen dari EEG, dan beberapa komponen dari GPN tadi. Nah, kita melihat bagaimana fuja D dari EEG dan GPN ini dalam konteks pembangunan wilayah dan pedesaan di Indonesia, ya. Nah, apa itu EEG? Jadi, ini sebetulnya adopsi dari teori ekonomi yang sudah lama berkembang, mengenai modern evolutionary economics, ya, kita tahu persis bagaimana ekonomi berkembang sangat dinamik, ya, kemudian dipicu oleh berbagai inovasi yang terus-menerus, yang kemudian menghasilkan namanya evolutionary economics, ya. Nah, ternyata kemudian belakangan evolutionary economics ini juga diadopsi oleh regional science, regional studies, ya, ilmi buku pembangunan wilayah, sehingga menghasilkan namanya konsep EEG, yang dicentukan oleh Bosma dan Kroken tahun 2008 lalu, ya, dan sangat terkenal pendekatan ini. Nah, pendekatan ini menekankan memang pada konteks atau konsep dinamai Schumpeterian. Ya, kita tahu persis Schumpeterian itu adalah mazhab Austria, di mana pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipicu oleh inovasi, lebih banyak dipicu oleh knowledge, ya, dan entrepreneurship. Oleh karena itu, bagaimana kemudian track EEG ini bisa menjadi salah satu track yang bisa kita gunakan di dalam konteks pembangunan wilayah. Nah, hal yang penting lagi di dalam konteks EEG adalah bahwa di dalam konteks pembangunan wilayah, jangan melupakan aspek historis dari wilayah itu. Jadi, ada time component karena evolution is evolutionary. Sehingga di dalam beberapa konsep pembangunan di Eropa, misalnya mereka tidak akan pernah meninggalkan historis dari wilayah tersebut, ya, dari desa tersebut. Jadi, kalau saya orang Banten, misalnya mesinnya Banten itu dikerahkan dari, apa, industri maritim yang memang awalnya dari pelabuhan-pelabuhan maritim, ya, sehingga kemudian desa kemudian berkembang pendagangan, dan sebagainya. Itulah historical konteks dari pembangunan wilayah sebetulnya, dalam konteks EEG tadi, ya. Karena ada aspek historis dan timing. Nah, di dalam konteks EEG dibedakan antara time frame, ya, dengan historical frame, ya. Kalau time frame-nya mungkin konteks pembangunannya, 5-10 tahun, 16 tahun, tapi historical frame-nya bisa sangat lama, ya. Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, dan itu yang tidak boleh kemudian ditinggalkan ketika kita ingin suatu lagi itu berkembang. Jadi, jangan melupakan historisnya, dan di situ ada aspek institusi. Nah, inilah yang komponen penting di dalam EEG, ya. Karena EEG ini, ya, kemudian di dalam economics, kita kenal juga namanya CNSC, ya, disebut dengan Comprehensive Neo-Champeterian Economics, yang prinsipnya adalah lagi-lagi evolutionary, ya, tidak melompat tiba-tiba, ya, proses yang berjalan secara evolution, secara perlahan-lahan. Nah, di situ ada dinamika, dan kita ada simbangan, dan kemudian juga ada aspek ketidakpastian yang dipicu oleh innovation-driven. Nah, oleh karena itu nanti Pak Ernan akan menjelaskan lebih detail bagaimana kemudian tantangan ketidakpastian ini di dalam konteks pembangunan wilayah, ya. Jadi, penting bagaimana kemudian pembangunan wilayah ke depan ini melihat EEG dalam konteks CNSC tadi, ya, ada konteks innovation-driven, dan juga historical, dan institusi yang tidak bisa kemudian diabaikan di sana, ya. Nah, di sisi lain ada namanya GPN, di track kedua adalah Global Production Network, ya, di dalam Global Production Network ini adalah strategi atau pembangunan ekonomi yang tidak bisa memang dipisahkan mengisolir diri sendiri, gitu ya. Nah, kemudian GPN ini dulu ada istilahnya GPN 1.0 atau Global Production Network 1.0 yang lebih dikembangkan sebagai tools untuk pembangunan wilayah, ya, lebih kepada ramai rule outcomes, jadi fokusnya kepada pengembangan tools untuk pembangunan wilayah kaitannya dengan Global Production Network, seperti value chain, dan sebagainya. Nah, kemudian pada GPN 2.0, yang sekarang banyak dikembangkan, fokus pada enhanced capacity, jadi pengembangan kapasitas wilayah dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Nah, biasanya fokus GPN 2.0 ini ada empat hal di sana, ya, satu berkaitan dengan delineasi dari GPN-nya, apakah desa, apakah wilayah, ya, apakah provinsi atau negara, dan sebagainya, kemudian produknya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itulah yang fokus utama di dalam GPN 2.0, ya. Nah, kemudian di dalam GPN 2.0, juga penting aspek political economy dalam pengembangan wilayah, karena bagaimanapun juga ini tidak bisa diabaikan, ya, bagaimana kemudian decision dari suatu wilayah, ya, berkembang suatu wilayah, kadang-kadang juga terkait dengan political decision, ya, pengembangan wilayah, pemekaran kaupatan kota, dan sebagainya, ya, perubahan desa menjadi kota, dan seterusnya, itu kadang-kadang ada political economic driven di sana. Nah, kemudian di dalam GPN 2.0 juga, mementingkan perannya aktor, ya, ini juga sudah ditekankan di dalam EEG, Evolution Economic Geography, bahwa ada peran aktor yang tidak bisa diabaikan, di itu ditekankan lagi di dalam GPN 2.0, mengenai strategi aktor ini, ya, aktornya dari mulai aktor produsen, konsumen, sampai pengambil kebijakan, gitu ya, sehingga penting bagaimana strategi aktor ini dalam GPN. Jadi, kalau kita lihat, ada irisan antara Evolution Economic Geography di satu sisi dengan Global Evolution Network di sisi lain, bagaimana peran institusi, peran historik, peran aktor, dan sebagainya di situ. Dan yang keempat tadi ada pemahaman bagaimana outcome dari pembuanan ini, objektifnya apa sebenarnya. Nah, di dalam kuliah umum pernah kita bahas menilai donat ekonomik sebetulnya, apakah betul di dalam pembangunan itu kita fokus mengejalan-gejalan pertumbuhan, misalnya, atau fokusnya kepada hal yang lain, yang lebih luas. Nah, itulah yang kemudian di dalam GPN ditekankan lagi pentingnya untuk memahami ini dalam konteks yang lebih luas. Nah, di dalam GPN 2.0, memang ini ada kurang lebih lima komponen yang saling berkaitan, ya. Satu berkaitan peran aktor atau polisi di situ, peran state, ya, peran pemerintah, sebagai fondasional, kemudian juga sebagai pengambil kebijakan di sana. Nah, kita juga merupakan mesin, ya, sebagai mesin pertumbuhan, itu juga ada labor, kemudian di situ juga ada konteks developernya sendiri, ya, sebagai development of a region di situ, ditekankan sekali lagi, terkait dengan distribusional issues, ya, kemudian strategic coupling dan decoupling, jadi mana yang harus decoupling, mana yang harus decoupling, itu ada di development issues. Nah, jangan lupa juga di dalam pembangunan wilayah ada aspek environment yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga di situ menyangkut ada natural resource GPN, ya, terkait dengan green GPN, segala macam. Makanya di BWD kita mengandalkan empat pilar tadi, salah satunya adalah bagaimana pilar sumber daya dan lingkungan ini menjadi penting, ya. Kemudian aspek finance, yang nanti akan detail dibahas oleh Prof. Mambang Juwada, ya, bagaimana kemudian finance sebagai foundation di situ, berkaitan dengan global production network. Jadi, bagaimana suatu wilayah, suatu desa menempatkan dalam GPN ini, ya, dalam lima lingkaran tadi, ya, saling berkaitan satu sama lain di dalam global production network, ya. Nah, bagaimana kemudian implementasi dari EEG dan GPN tadi dalam kontes pembuanan wilayah dan pedesaan, ya. Salah satu implementasi dari kedua konsep tadi, itu melalui namanya frugal economics, ya. Frugal ini adalah konsep yang sebetulnya juga sudah diadopsi di berbagai negara, ya, yang sekarang sudah diadopsi lagi oleh World Economic Forum menjadi salah satu tools atau salah satu instrumen untuk menggerakkan pembuanan wilayah melalui frugal economics, ya. Nah, frugal economics prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang lebih banyak atau lebih besar dengan resource yang lebih sedih, kita doing more with less. Nah, ini kita tunjukkan bagaimana frugal economics dalam konteks implementasi pedesaan. Sekarang, GPN dengan frugal economics ini sudah banyak diuntungkan dengan adanya fenomena marginal cost society, ya. Seperti kita seminar sekarang, itu menghadapi marginal cost society, jadi penambahan satu peserta ikut, itu cost-nya more or less zero, ya. Kemudian kita diseminasi pengetahuan melalui internet, melalui webinar, segala macam, juga menghadapi marginal cost society atau zero marginal cost society. Jadi, cost penambahan dari setiap additional, output atau additional input yang kita gunakan hampir dikatakan nol, ya, hampir dikatakan zero. Nah, inilah salah satu keuntungan di mana frugal economics akan bekerja di situ, ya. Dari sisi lain, frugal economics ini akan menciptakan network baru, ya, yang kemudian prinsipnya adalah bagaimana enabling ordinary people, ya, orang-orang biasa, ya, mungkin bukan enterprise, bukan perusahaan besar, tidak punya modal, tapi dia bisa menggerakkan ekonomi dengan tadi, ya, bekerja di rumah. Nah, persis yang terjadi saat ini, misalnya ketika kita akan menghadapi COVID, work from home, ternyata frugal economics bekerja, ya. Banyak orang membuat, apa, masker, kemudian membuat makanan, kemudian untuk di-sharing, untuk dijual, dan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sebelumnya mungkin tidak muncul, ternyata muncul di dalam network yang sangat masif, yang digerakkan oleh ordinary people, orang-orang biasa, yang ini disebutnya frugal economics sudah bekerja di kita, ya. Nah, bagaimana kemudian, ini sebenarnya menjadi salah satu aset di dalam konteks pembuanan wilayah dan pedesaan menciptakan frugal-frugal economics tadi. Nah, ke depan, katanya corak pembuanan wilayah di pedesaan ini, memang akan lebih kepada frugal economics, ya, mendorong bagaimana, apa, ekonomi bergerak dengan more, it less resources tadi. Nah, ini contoh bagaimana frugal economics di pedesaan sudah diadopsi di India, misalnya. Jadi, kalau kita lihat, di India ini sudah membuat, ya, kulkas atau refrigerator dari tanah liat, dari lempung, ya, tidak memerlukan listrik, harganya sangat murah, bisa menyimpan sayur-sayuran dan buah-buahan selama satu minggu, dengan tetap dingin, tanpa listrik sama sekali, karena bahan bakunya ada dari desa, ya, dari tanah liat. Seperti persis kita dulu mengenal kendih, ya, kendih itu, kalau kita minum kendih, itu dingin airnya, tanpa masukkan ke kulkas pun, nah, sekarang ini kendih ini sudah tidak ada di kita, padahal ini kemudian diadopsi di India sebagai frugal economics atau frugal innovation dengan menggunakan, atau untuk digunakan sebagai pendingin di desa-desa. Nah, kenapa ini kita perlukan? Karena tadi, desa tidak haruskan adanya listrik di situ, bahkan sebagian desa mungkin tidak bisa akses listrik, tapi dengan frugal economics bisa, apa, mereka bisa hidup dengan lebih baik, gitu ya, karena bisa mengawetkan makanan, menyimpan buah-buahan, saru-saruan, dan sebagainya secara lebih baik seperti hanya orang-orang di kota. Nah, inilah sebetulnya frugal-frugal innovation yang bisa kita kembangkan di Indonesia. Sebenarnya sudah banyak juga inovasi-inovasi yang ada di desa lewat frugal innovation ini yang bisa kita seringat, beberapa desa-desa wisata di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya ini yang pernah kami kunjungi, ini juga melakukan lembaga frugal economics. Ini biasanya diinisiasi oleh masyarakat lewat resource yang ada, karena tadi, doing more with less, kemudian ternyata menghasilkan suatu mesin ekonomik yang luar biasa berkembang, yang setelah berkembang baru pemerintah turun tangan atau baru pemerintah melakukan intervensi, baru pemerintah berpartisipasi. Nah, ini yang kemudian ternyata situasi terbalik di dalam FUJAD. Jadi, ketika kemudian kita melihat ada perspektif yang berbeda dan itu dijalankan oleh masyarakat lewat frugal economics, ternyata itu berjalan. Nah, sebenarnya bagaimana kita men-scaling up inisiasi-inisiasi yang ada di PD saat ini yang sudah berjalan di masyarakat, karena begitu dijalankan intervensi oleh pemerintah, kadang-kadang kemudian inovasi itu menjadi porak-poranda atau menjadi gagal, itu yang dikatakan oleh Friedman, Milton Friedman sebagai policy intervention yang keliru. Friedman mengatakan kalau ada pemerintah diterjunkan di Padang Sahara, maka kemudian pasir di Padang Sahara itu akan habis. Soalnya seperti itu analoginya. Nah, inilah yang beberapa frugal innovation yang kita perlu perhatikan, yang inisiasi sudah ada di pedesaan kita dan perlu kita kembangkan lebih detik. Nah, jadi kunci dalam pengembangan frugal economics atau frugal innovation di wilayah pedesaan khususnya itu berkaitan dengan dua hal. Pertama, ada engagement di situ, keterlibatan dari aktor utama khususnya, karena ini peran aktor yang sangat penting di dalam pengembangan ekonomi, kemudian ada proses iterasi berulang-ulang, kemudian mengubah behavior dari konsumen dan produksi, sebuah shaping behavior itu adalah kotak kunci dari frugal innovation. Nah, engagement aktor ini kemudian menjadi sangat fundamental, karena bagaimanapun juga dari historical tadi, dari evolution economic, geografik, kita tahu persis bagaimana suatu wilayah yang tuduhnya porak-poranda itu bisa pulih kembali, karena ada engagement dari aktor kunci yang bisa memulihkan ekonomi itu. Nah, kemudian juga belakang dengan behavior economics, kita tahu persis juga buat bagian nudge atau dorongan kecil, itu bisa mengubah perilaku masyarakat yang kebenaran akan beriplikasi kepada pembangunan perdesaan yang lebih paling baik. Ini kita lihat bagaimana Jorifi melihat ada di rural economy tadi selain mengumumkan konsumsi, jadi kalau kita lihat ini komponen yang berkaitan dengan EEG dan berkaitan dengan GPN tadi ya, global production network. Jadi ada kaspek historis, kultur, dan tradisi. Jadi kalau kita lihat bagaimana tidak hanya sekret pertanian, mungkin ada pesisir, ada desa pesisir, dan sebagainya, bagaimana ini bisa terkembangkan melalui interaksi keempat komponen ini. Jadi tidak hanya konsumsi yang dikembangkan, tapi aspek historis, kultur, dan tradisi. Ini juga yang sangat banyak dikembangkan di wilayah-wilayah Asia Tengah dan Asia Timur, jadi kalau kita lihat China, Jepang, Korea, Vietnam, dan segala macam ini mengadopsi konsep JLP karena komponen tiga perempat ini adalah ada di pedesaan, ada historis, kultur, dan tradisi. Yang ini barangkali ada keluar. Nah tadi saya contohkan bagaimana keterlibatan Al-Fran Kunci di dalam pembuatan pedesaan. Jadi kalau Anda pernah ke Jerman, di Posdam, di situ ada kuburannya Emperor atau Kaisar Frederick, kalau Anda berkunjung ke sini, itu selalu harus melempar tomat di situ. Kan ini ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang tahun 1770-an padahal itu Jerman kelaparan habis perang yang tidak berhenti dengan Eropa lainnya. Nah kemudian mereka tidak punya bahan pangan, tapi kemudian ada kentang, tapi tidak semua orang mau makan kentang. Kemudian Kaisar Frederick mengatakan ini adalah kentang makanan yang terbaik yang pernah kami miliki, dan saya tanam di depan istana saya, nah ketika Kaisar kemudian menanam kentang itu dan memakan kentang ini, baru seluruh rakyat Jerman kemudian mau makan kentang dan menanam kentang. Awalnya dia bilang not even dogs will eat them, jadi al-jimpung tadinya dia bilang gak mau makan kentang. Tapi begitu Kaisar mengatakan it is the best food, ya penuh nutrisi, dan segala macam, dan saya pun sebagai Kaisar makan kentang itu, Jerman akhirnya menjadi produsen kentang terbesar di dunia, bahkan tahun 1770 Austria berperang melawan Jerman memperebutkan kentang, makanya namanya Kartoffel-Krich, perang kentang. Jadi bagaimana keperlibatan yang penting. Nah yang kedua ini berkaitan economic gardening, jadi salah satu implementasi dari EG dan GPN adalah namanya economic gardening. Jadi bagaimana ekonomi itu berfungsi sebagai pekebun, di situ bagaimana bukan kemudian memberikan insentif dan sebagainya, tapi kita memberikan environment sebagai pekebun sehingga ekonomi bisa tumbuh lewat economic garden. Ini juga approach yang sudah dikembangkan oleh Friatmen dan kawan-kawan, ada tiga gelombang pembangunan namanya first wave terlebih pada yang sekarang kita alami masih di first wave ini bagaimana kita hunting investment atau hunting gazelle kita hunting rusa kita kemudian melakukan insentif lewat pajak dan segala macam. Ini kita masih di sini saat ini padahal di tempat lain sudah bergerak ke gelombang ketiga di gelombang ketiga ini kita banyak venturing bisnis kemudian di gelombang ketiga ini fokus kepada economic gardening bagaimana kita menciptakan environment yang bisa menemukan local economics di dalam dari dalam local economics itu sendiri jadi ini yang AEG dan BQPN bisa diimplementasikan lewat economic gardening prinsip economic gardening adalah tadi kita semni merawat kebun dari situ dari living organism saling berhubungan dari satu sama lain jadi tujuan bagaimana menciptakan environment di dalam konteks yang lebih prosperous yang lebih tumbuh berkembang ini memang ada satu buku yang luar biasa ditulis oleh Miles dan kawan-kawan dia bilang Interpretive Innovation ada diurnya economic gardening untuk regional development untuk rural development maupun juga international development jadi sekarang banyak diadopsi di berbagai negara dari gabungan antara EEG dan JPN tadi labat gardening economics jadi ini sudah selesai terakhir jadi apa yang harus kita kerjakan jadi memang tadi pesan dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa peranggapan-peranggapan tinggi harus memiliki peran penting dalam konteks pembaruan ilmu perencanaan wilayah dan pedesaan jadi kita harus update di setiap lembaga pendidikan ini perencanaan wilayah pedesaan perencanaan wilayah kota ilmu suri pembangunan dan sebagainya itu harus mengupdate ilmunya tentu dengan nah kemudian kemudian tadi ada kebijakan yang bersifat gardener tadi pekebun lebih kepada DSA namanya defensify select and amplify jadi kalau ekonomik lebih diversify kemudian kita memilih mana yang terbaik dan kita memamplify membesarkan itu akan menghasilkan ekonomik yang lebih sustainable dan lebih jadi yang penting adalah bagaimana kita semua menghasilkan gerakan sekecil apapun akan menemukan dampak yang besar kepada masyarakat nah jadi ini gambarnya dari kampung saya di Baduy di Banten jadi saya sengaja saya simpan foto ini kalau menurut indikator Kemendes Bapenas desa ini adalah desa tertinggal orang ini adalah orang terbelakang dikatakan desa tertinggal padahal mereka adalah orang yang bahagia tidak terkena covid hidup kecukupan jarang sakit dan sebagainya tapi dikatakan ini paradoks dari pembora pedesan kita kalau kita menggunakan indikator-indikator kekotaan jadi banyak indikator-indikator desa kita itu yang cenderung akhirnya mengubah ke kota begitu harus ada supermarket di situ harus ada internet dan segala macam padahal orang Baduy ini lebih sejahtera hidupnya tidak ketergantung kepada orang lain sesuai dengan EEG tadi yang mereka belajar dari tradisi ada aturan-aturan yang sangat fundamental tidak mencemari lingkungan jadi sebetulnya dalam konteks pemboraan kedesaan yang hakiki mereka ini adalah orang yang maju hanya karena mungkin pendidikannya tidak sekolah dikatakan terbelakang tapi kalau kita secara keseluruhan oleh indikator yang kita bangun ini dikatakan sebagai indikator desa terbelakang jadi ini kritik kita menjadi FUJA deh tadi mudah-mudahan nanti dengan Bapak dan Ibu kuliah di PWD di IPB kita akan belajar lebih detail lagi jadi Atur Nuhun Bu Sri sampai jumpa di PWD IPB nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menarik sekali kembangan dari Profesor Ahmad Fauzi Ketua Program Studi PWD periode 2016 sampai sekarang dan tayangan terakhir sangat menyentuh ya karena kita sekarang tidak bisa menghirup udara bebas-bebas orang badui ternyata orang badui itu sekarang yang lebih jauh lebih sejahtera dibandingkan orang-orang kota baik untuk pembicara selanjutnya akan disampaikan oleh Profesor Bambang Juanda beliau mendapatkan PhD dari Universiti Innsbruck Austria Maaf Sebelum Profesor Ahmad Fauzi Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan IPB itu dijabat oleh Profesor Bambang Juanda selama dua periode berturut-turut beliau juga pernah menjadi tim asistensi kemenkiu bidang desentralisasi fiskal tahun 2007-2014 kemudian regional ekonomis BKF kemenkiu tahun 2014-2016 konsultan kompak senior subnasional public financial management expert tahun 2016-2018 beliau banyak menulis buku tentang metodologi penelitian kemudian juga tentang ekonometrik dan selama work from home beliau sangat produktif membuat video tutorial ekonometrik yang nanti Bapak Ibu bisa kunjungi di YouTube beliau saya persilahkan Profesor Bambang Juanda untuk menyampaikan materinya mohon maaf nanti lima menit sebelum berakhir waktu saya akan mengingatkan silahkan Prof Bambang terima kasih saya bisa share ya belum bisa ya share-nya ya sudah sudah kelihatan sudah bisa tidak ini ya nanti sudah kelihatan ya sudah Prof oke baik baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi selamat pagi salam usaha bagi kita semua jadi minggu lalu saya diminta Kaprodi Prof. Fauzi ya kebetulan beliau senior saya gitu ya untuk membawakan topik ini ya terkait dengan kebijakan fiskal inklusif dan berkelanjutan di wilayah dan perdesaan dan sebagai junior ya saya harus siap gitu kan menyampaikan ini gitu nah menarik tadi yang disampaikan oleh Prof. Fauzi ya terkait dengan apa pembangunan wilayah dan perdesaan ya yaitu dalam melihat perspektif Klavin gitu ya dari apa di Javu ke di Javu ke di Javu ke jadi jadi oke saya menyambung tadi beberapa terminologi yang disampaikan Prof. Fauzi ya jadi sekarang kan ada istilah kaitannya dengan pandemik ya COVID-19 jadi kaitannya sekarang ini seolah new normal tapi kalau misalkan dilihat tadi yang disampaikan Prof. Fauzi di Javu ya apakah ini sebenarnya kembali ke ini sudah familiar sebenarnya apa yang kita lihat sekarang misalnya gini sebelum pandemi COVID-19 ya industri 40 gitu ya ini biasanya untuk meningkatkan keunggulan dan daisai kita melihat berbagai hal yang sepertinya agak hyperrealita dalam pengertian begini ya katakanlah harga kopi saja harga kopi ini ya harga kopi sebenarnya harga dasarnya katakanlah 7 ribu tapi di Starbucks itu bisa sampai 40 ribu gitu ya jadi disini seolah kita membeli semacam image ya atau citra atau prestis gitu ya atau apapun namanya sehingga harganya bisa jauh seperti itu nah ketika pandemi ya adanya pembatasan sosial berskala besar disini ya otomasi industri 4 kosong gitu ya dimana membantu mengurangi interaksi antara manusia disini gitu ya nah sekarang kita berusaha gitu ya tidak melihat prestis dan image yang tadi yang penting perilaku kita sesuai kebutuhan saja gitu yang penting kita makan jadi disini tidak terkait dengan image luxury atau prestis jadi seolah kembali ke normal sebelum adanya apa namanya sebelum adanya pandemi covid-19 tersebut nah disini makanya banyak pekerja yang terkait dengan bisnis ini yang terkait dengan image luxury seperti hotel ya itu itu barangkali itu akan teransam ke berlanjutan saya tidak membahas bagaimana dampak covid-19 terhadap pengangguran saya kira sudah banyak dibahas ya saya kira kita bisa lihat juga dari dari apa paparan kawan dari Kementu tapi mungkin barangkali kita melihat bahwa ini semacam terapi pesikis untuk introspeksi betapa rapuhnya sebenarnya kehidupan sosial selama ini ketika ada sebuah batu menimpannya yaitu covid-19 langsung itu jatuh banyak yang meninggal kemudian perekonomian juga jatuh dan seterusnya nah disini seolah kita kembali seperti normal ini adalah kita memfokuskan efisiensi pada kebutuhan saja kita merubah perilaku ini kalau tidak mungkin kita akan meninggal seperti itu nah disinilah barangkali kalau kita lihat bagaimana pergeseran lain di dalam new normal disini misalkan perusahaan sekarang mendapatkan pasokannya ini dari pasar domesik tidak global supply chain lagi kesana disini sebenarnya peluang sektor pertanian atau peluang pembangunan di perdesaan termasuk juga banyak usaha kecil dan mikronya kemudian perilaku masyarakat ini lebih antisipatif terhadap kejadian krisis rupa misalnya berusaha menabung kemudian juga kesadaran akan isu kesehatan pun juga mulai muncul mulai hati-hati hanya memang sayang ketika seminggu sebelum lebaran direlaksasi PSBB ini sehingga kelihatannya seperti normal kembali bahkan kalau kita lihat sekarang orang tanpa masker saya lihat di jalan-jalan kemudian disini juga pergeseran lainnya adalah pergeseran ke ekonomi digital jadi mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi jadi menggunakan e-commerce tele-edukasi otomasi dan seterusnya bagaimana apakah sudah siap daerah atau perdesaan ini bagaimana kesiapannya disini kemarin misalkan saja kita lihat ketika panen katakanlah cabai keriting itu harganya itu sekitar 5 ribuan menutup biaya saja tidak bisa apalagi katakanlah untuk dipasarkan katanya keluar daerah dan seterusnya untung saja kemarin beberapa kawan di DGB berinisiasi membeli semua produknya kemudian menggunakan TIK teknologi informasi dan komunikasi kemudian disebarkan ke masyarakat nah disinilah barangkali kaitannya dengan ini saya ingin menyajikan bagaimana rekomendasi agar kondisi ini justru ini merupakan peluang yang baik untuk sektor pertanian dan juga pembangunan di perdesaan disini intinya ini penguatan infrastruktur dasar dalam telekomunikasi internet dan konten yaitu infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi jadi poinnya sebenarnya dalam new normal ini syarat perlunya necessary kondisinya sebenarnya ini bagaimana penggunaan selain protokol ini selain protokol COVID-19 yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi jadi disinilah nanti kita masuk bagaimana kebijakan fiskal inklusif dan berkelanjutan di wilayah dan di perdesaan kalau kita lihat bagaimana desa-desa yang belum memiliki internet disini ini agak terganggu dengan jawaban ini jadi kemisakan saja bagaimana sebarannya desa-desa yang tidak memiliki internet cukup banyak dan ini terkait dengan masalah desa-desa tertinggal yang tidak memiliki akses ini misalkan saja kalau kita lihat ini terkait dengan masalah desa-desa tertinggal yang tidak memiliki listrik jadi bagaimana memanfaatkan peluang ini ketika kondisi sekarang kalau misalkan saja fasilitas tadi teknologi informasi dan komunikasinya belum memadai atau bahkan belum dimiliki kemudian juga listriknya dan bagaimana sebenarnya ketimpangan jadi sebenarnya undang-undang desa ini kan sebenarnya mau mengarah supaya pembangunan ini merupakan pembangunan yang partisipatif jadi untuk mengurangi ketimpangan bagaimana ketimpangan antar pemda misalkan kalau kita lihat memang ada kecenderungan menurun tapi mungkin sekarang ini beberapa tahun selain naik lagi kemudian bagaimana perkembangan ketimpangan antar individu dari jini rasio ini kelihatannya belum membaik ada kecenderungan selama beberapa tahun 10 tahun terakhir ini kelihatannya relatif agak naik dari sini kita lihat sehingga barangkali kebijakan fiskal inklusif dan berkelanjutan ini bisa mengarah mulai dari sini kebijakan fiskal ini tentu saja sebenarnya kaitannya dengan kebijakan APBN bagaimana mengalokasikan belanja dan juga mengoptimalkan pendapatannya sehingga prioritas nasional ini bisa kita capai jadi kalau kita lihat kembali apa itu APBN yang berkualitas ini adalah APBN yang bagaimana mengoptimalkan pendapatannya dan juga belanjanya dialasikan berdasarkan prioritas pembangunan nasional bagaimana prioritas pembangunan nasional yang dilakukan secara efisien dan efektif tepat waktu dan juga transparan dan akuntabel jadi misalkan kaitannya dengan kebijakan fiskal di wilayah dan perdesaan ini adalah bagaimana ketepatan alokasi belanja dalam belanja transfernya misalkan disini kalau kita lihat belanja transfer ini yang ke daerah dan juga masuk ke APBDS selain KPBD KPBDS disini kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini belanja dari transfer ke daerah masuk ke APBD disini ini sekitar sepertiga masuk ke APBD 856 dari 2540 triliun dan kalau kita lihat sebenarnya tadi prioritas pembangunan nasional ini dalam katakalah apa yang dimaksud apa itu berkualitas disini kalau kita lihat setiap APBN di pasal 45 atau 46 disitu sasaran pembangunan yang berkualitas disini ada empat bagaimana menurunkan kemiskinan menurunkan pengangguran jini rasio sampai ke angka-angka tertentu yang eksplisit dituliskan di dalam APBN termasuk juga peningkatan indeks pembangunan manusia jadi tadi di dalam APBN 2020 ini dari 2540 triliun dibelanjakan ke daerah di transfer ke daerah sekitar sepertiganya kemudian sepertiga untuk dana instansi vertikal beberapa KL punya kantor di daerah dan seterusnya sehingga disini sebenarnya dua per tiga dari APBN ini dibelanjakan di daerah jadi sebenarnya dalam era otonomi daerah perekonomian nasional ini sangat tergantung dari perekonomian daerah jadi maju tidaknya perekonomian nasional ini tergantung dari maju tidaknya perekonomian wilayah dan di pedesaan disini dengan COVID-19 tentu saja ini akan mempengaruhi capaian target ini sehingga dalam tiga bulan terakhir empat bulan terakhir pemerintah mengangkat suatu kebijakan untuk pencegahan dan juga penanganan dari dampak COVID-19 ini terjadi perubahan daripada alokasi dari APBN itu sendiri jadi kalau kita lihat kemarin beberapa hari yang lalu MENQ bagaimana perubahan APBN disampaikan disini kalau kita lihat yang biasanya belanja ke daerah transfer ke daerah masuk ke APBN sekitar sepertiganya bahkan ada 34 ada 35 persen sekarang setelah dirubah ini sebenarnya hanya sekitar 29 persen ini sedikit tapi bukan berarti yang ke daerah ini lebih kecil dari sepertiga tapi tetap saja sekitar 2 per 3 itu dibelanjakan ke daerah yaitu melalui misalkan ini besarnya dibelanja non-KL ini merupakan karena defisitnya sekarang sudah lebih dari 3% dari keuangan negara ini melebih tapi ini kemarin kan ada perubahan undang-undang dari Presiden bahwa pengganti undang-undang disitu bisa lebih dari 3% disini defisit ini sekitar 5% kemarin disampaikan oleh Bumenco jadi disini banyaknya kebelanjaan non-KL ini terutama ke pembayaran bunga utang subsidi bansos ini sebenarnya kan ke daerah juga hanya mungkin tidak masuk ke APBD kemudian ini adalah pendanaan ke daerah selain ada beberapa instrumen desentralisasi fiskal selain DAK kemudian juga ada DAU kemudian juga ada DBH dan seterusnya jadi selain DBH DAU DAK DAK juga ada fisik non-fisik ada HIPA ada dana insentif daerah ini banyak yang bisa kita lihat berbagai instrumen untuk mencapai prioritas pembangunan nasional termasuk juga instrumen asimetrik desentralisasi fiskal yaitu dana oksus dan dana kisimewaan yang tidak semua daerah hanya daerah-daerah tertentu saja bagaimana mengurangi ketimpangan ini diantaranya mengurangi ketimpangan antar daerah ada instrumen yang namanya DAU nah DAU itu ini ada beberapa buku kami terkait dengan Equalization Graduate reformulasi DAU jadi bagaimana formula formula X16 DAU berdasarkan undang-undang yang lama ini belum direvisi juga ini DAU ini adalah alokasi dasar ditambah setelah fiskal nah ini merupakan tidak efektif untuk kebijakan untuk mengurangi ketimpangan ini kenapa? karena disini masih ada alokasi dasar jadi pada sini belanja pegawai negeri sipil daerah gaji pegawai negeri sipil daerah sehingga barangkali daerah-daerah kaya tentu saja ini besar sehingga ada kecenderungan daerah kaya ini bisa dapat besar juga harusnya daerah kaya ini sedikit bahkan mungkin harusnya tidak ada daerah yang miskinya ini yang harusnya mendapatkan DAU yang besar nah dari tahun ke tahun ini dirubah sebenarnya porsinya dikecilkan sampai dihilangkan kemudian ini formulasi barunya namun ketika ini diterapkan seringkali karena dinamika politik di Senayan ini selalu kebijakan dalam formula DAU ini selalu ada penyesuaian jadi daerah-daerah kaya dengan ini karena tujuannya adalah mengurangi ketimpangan dia dapatnya pasti kecil bahkan bisa tidak dapat untuk mengurangi kegaduhan atau dinamika politik yang ada di DPR biasanya ada semacam penyesuaian jadi yang kurang ditambah lagi sehingga disini tidak efektif artinya belum optimal sebagai equalization grant jadi disini perlu adanya semacam revisi undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah sampai sekarang belum diundang-undangkan baru undang-undang pemerintahan daerah saja yaitu yang sudah dikeluarkan yang terbarunya tahun 2014 kemudian selain di AU sebenarnya ada satu kesatuan yang namanya Trilogi Dana Perimbangan disini jadi sebenarnya ini merupakan pemerataan untuk pemerataan ada pemerataan untuk mengatasi vertikal fiscal imbalance yaitu dengan DBH jadi daerah-daerah kaya seharusnya diberikan juga untuk mengurangi ketimpangan antar pusat dan daerah tapi dengan adanya DBH terjadilah ketimpangan antar daerah nah daerah-daerah yang miskin yang tertinggal ini dikasih di AU dan DAK yang besar jadi ini merupakan satu kesatuan jadi daerah yang kaya tentu saja akan mendapatkan DAU dan DAK yang lebih sedikit begitu juga sebaliknya untuk daerah yang miskin yang DBH-nya kecil jadi ini satu kesatuan tapi sekali lagi ini seringkali juga terjadi ada dinamika politik di DPR seringkali daerah kaya yang biasanya konstituannya cukup besar juga di DPR dia juga tidak mau mendapatkan DAU dan DAU yang sedikit sehingga ada lagi penyesuaian lagi penyesuaian lagi dan akhirnya tidak efektif di dalam mengatasi ketimpangan antar daerah tersebut di AK sekarang ini ini existing condition-nya di undang-undang sekarang ini di AK ini berbasis proposal berbasis proposal di sini kami di tahun 2016 ketika dimulai diminta semacam naskah akademik untuk membuat ini sehingga sekarang ini dari tahun ke tahun sudah diperbaiki sesuai apa yang kami sarankan tentang di AK berbasis proposal ini namun belum sampai secara sepenuhnya diterapkan apa yang kami pengkauhkan di dalam naskah akademik jadi sekarang di AK berbasis proposal itu sudah ada di e-planning krisna di Bapenas sebenarnya jadi harusnya sekarang daerah ini ketika mengusulkan suatu kata kalah kegiatan itu tidak perlu lagi menghitung berapa dana yang dibutuhkan harusnya sudah ada dengan teknologi informasi dan komunikasi ini dihitung oleh KL yang berbenar berapa kira-kira daerah tertentu untuk kata kalah membangun sekolah membangun rumah sakit unit kosnya harusnya sudah diterapkan nah ini ini akan membantu daerah untuk langsung mengusulkan dulu waktu di awal-awal itu kadang-kala mereka harus menghitung sendiri berapa unit kos sehingga daerah-daerah yang terpencil daerah tertinggal bagaimana punya kapasitas menghitung proposal di sini sehingga mereka tidak mengusulkan sehingga di sini dalam revisi undang-undang selain untuk kata kalah berbasis proposal tentu saja di sini selain usulan ada juga kebijakan pemerintah jadi bukan hanya bottom-up saja ada juga top-down untuk memperhatikan daerah-daerah yang barangkali tidak bisa mengoptimalkan usulan yang harusnya disampaikan melalui di aka berbasis proposal di sini nah kemudian kenapa ada semantin dana transfer ke daerah karena memang di sini sudah dibagi pembagian urusan ada yang namanya ini adalah untuk pusat kemudian ini untuk daerah yang ingin saya tekankan di sini urusan wajib ini yang terkait dengan basic service dengan pelayanan dasar yaitu ada enam ini merupakannya ini ada PP yang terbaru sudah dua kali peraturan pemerintah setak SPN dari 2005 ke 2018 di sini basic service ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara minimal sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan di pusat jadi ini termasuk kesehatan seperti yang kita alami dan ini kalau sesuai aturan ini harus dipenuhi oleh setiap warga negara sebenarnya aturannya seperti itu hanya memang ini belum belum diterapkan jangankan menghitung berapa dana untuk memenuhi capaian SPM itu kadangkala daerah ini tidak mendokumentasikan bagaimana capaian pelayanan dasarnya bagaimana kita tahu sehingga terjadi sekarang seperti katakalah program PKH kemudian program prakerja dana yang dari pusat kadang-kadang tidak match dengan misalkan saja individu target target sasaran yang di daerah nah inilah barangkali tadi sekali lagi perlunya teknologi informasi dan komunikasi tadi jadi di sini kalau setelah masuk di dalam katakalah ke APBD di kabupaten kota termasuk juga ada di provinsi kemudian dari sini masuk dana desa kalau dana desa ini 100% langsung sebagai belanja kabupaten kemudian masuk ke pendapatan desa di APBD kemudian selain ini dana transfer itu adalah ada juga dari DBH dan DAU menurut aturan undang-undang desa di sini alokasi dana desa minima 10% dari DBH dan DAU minima 10% harus masuk ke APBD begitu juga minima 10% bagi hasil PAD pajak dan revolusi daerah ini harus minima 10% ke ini kita menyarankan ini tidak harus sama untuk setiap desa tidak harus sama jadi tergantung bagaimana potensi dari desa-desa kadang-kadang ada beberapa desa yang punya potensi katakanlah untuk pariwisata dan seterusnya ini barangkali mungkin dikembangkan katakanlah potensinya ada tapi bagaimana memasarkan mungkin barangkali harus ada semacam mungkin kalau yang belum ada mendirikan BUMDES atau kalau yang sudah ada kita revitalisasi bagaimana supaya omsetnya bisa lebih besar lagi atau bisa menguntungkan lebih besar lagi nah di sini setelah kita masuk di dalam pendapatan desa di APBDES bagaimana cara pengeluarannya ada beberapa klasifikasi jadi terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi atau mungkin nanti juga BUMDES ini adalah salah satu atau dari beberapa klasifikasi belanja ini kalau infrastruktur tentu saja di sini kemudian pemberdayaan katakanlah melalui BUMDES segala macam adalah untuk pemberdayaan dan juga pembinaan masyarakat desa nah bagaimana belanja di daerah yang berkualitas ini sama saja seperti tadi ya bagaimana belanja yang dialokasikan untuk mencapai prioritas pembangunan di daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif tepat-taktur transparan dan akuntabel jadi bagaimana alokasi datanya dananya ini belanjanya jadi kalau kita lihat contoh saja misalkan saja bagaimana perlunya atau sangat perlu daripada untuk mendapat peluang di daerah dan juga di desa misalnya untuk SPM pendidikan di sini untuk pendidikan dasar SMP dan SD kemudian pendidikan kesetaraan katakanlah paket A, B, C ini adalah dan pendidikan khusus kebutuhan khusus seperti SLB dan seterusnya kemudian kabupaten kota ditambah paut nah ini masalahnya kalau misalkan ini adalah yang sekolah kemudian yang tidak sekolah yang tidak sekolah ini harus masuk yang mana dia pemenangnya adalah pemenang siapa gitu ya yang harus memenuhi standar pelayanan minimum dalam bidang pendidikan kabupaten atau mungkin provinsi dan ini ada ada semacam integrasi ada keterkaitan antara provinsi dan daerah misalnya ada yang usia pendidikan dasar tapi dia punya kebutuhan khusus masuk ke provinsi begitu juga ada usia SMA tapi dia belum sekolah masuk ke paket nah inilah barangkali disini ada semacam overlap yang harus ada kolaborasi atau kerjasama koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dan juga kabupaten kota jadi ini sekali lagi perlunya jadi inilah perlunya teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya di desa termasuk juga di pemerintahan daerah di kabupaten kota dan juga provinsi kemudian terkait dengan dana desa ini dana desa yang tadi itu yang sekitar 72 ribu desa itu yang langsung 100% kalau kita lihat ada sebenarnya masalah penganggaran masalah penganggaran kalau kita lihat disini antara anggaran dan realisasi ini realisasi ini yang tahun kedua setelah dilakukan pertama kali dana desa itu di bawah ini realisasi ini cukup besar juga bayangkan 0,3 triliun ini satuannya ini apalagi disini ini kurang ini juga di bawah di bawah nah dimana masalahnya ini lagi-lagi masalah teknologi informasi dan komunikasi misalnya kalau kita rinci kenapa realisasi ini jauh atau di bawah meskipun ini satuannya triliun bayangkan ini apalagi yang ini kurangnya sekitar 5 triliun bayangkan bagaimana kita melakukan alokasi anggaran yang efisien dan efektif kalau sampai realisasinya ini tidak mencapai target nah ini kalau kita lihat misalnya dilihat dari dana ini saja dilihat dari dana desa bagaimana formula dulu memang alokasi dasar 90% alokasi formula 10% sekarang yang terbaru selain alokasi dasar yang dikurangi sekarang yang sama ini untuk setiap desa alokasi formula ditingkatkan dinaikkan sampai 28% disini dilihat dari jumlah penduduk kemiskinan kemudian tingkat kesulitan geografis dan juga ada untuk alokasi kinerja jadi misalkan saja terkait dengan output dan outcome dari pembangunan desa ini juga masalah publikasi dari indeks desa membangun dan indeks pembangunan desa yang dikeluarkan oleh BPS dan Bapenas dengan Kemendes PDTT ini juga masalah juga di dalam teknologi informasi dan komunikasi begitu juga alokasi afirmasi nah ini bayangkan kalau misalkan desanya saja kemarin Bu Menkyu menyampaikan ada semacam desa hantu itu kalau misalkan jumlah desanya tidak sesuai tidak tahu jumlah yang sebenarnya inilah yang terjadi di masalah anggaran dan ini akan menyebabkan mempengaruhi anggaran ke yang lainnya juga terkait dengan formula kemudian ini tetap output dan outcome pun ini juga akan terpengaruh dengan kurangnya atau tidak memadinya teknologi informasi dan komunikasi jadi benar-benar TIK itu adalah merupakan necessary condition apalagi dalam kondisi pandemik COVID-19 ini jadi terakhir ini bagaimana memanfaatkan mengambil peluang untuk pembangunan di perdesaan atau di sektor pertanian atau memberdayakan UKM itu salah satunya adalah bagaimana merevitalisasi BUMDES BUMDES ini saya kira kalau tadi kita lihat kemarin saya sampaikan bagaimana petani di kita saja katakanlah di Cianjur itu sampai beberapa komoditas sangat murah nutup biaya saja tidak mungkin sekitar Rp5.000 yang saya tadi ceritakan kemudian kita bantu sampai dari Rp5.000 per kilo itu menjadi Rp20.000 per kilo jadi bagaimana revitalisasi BUMDES di sini ini bagaimana mendorong desa sebagai pilar pemulihan ekonomi ini selain revitalisasi BUMDES itu melalui pengelolaan kata-kala ada desa wisata pengelolaan produk unggulan jadi melalui TIK itu nanti orang akan tahu dimana saja produk-produk yang dibutuhkan mereka di berbagai kawasan perdesaan termasuk juga bagaimana digitalisasi ekonomi desa inovasi dan kolaborasi antar sektor terutama dalam pasar online juga bagaimana mengurangi istilahnya less contact ekonomi ini dan inilah barangkali APBDES ini dari pendapatan itu dibelanjakan untuk harus yang tepat sesuai prioritas di daerah itu yang merupakan syarat perlunya adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi tadi ini masuk ke sana jadi barangkali mungkin itu saja dan bagi misalkan saja BUMDES kata-kata desa yang belum punya BUMDES yang belum berdiri atau mungkin ada BUMDES tapi mangkrak dan mau jalan lagi sebenarnya ada beberapa perusahaan misalkan ini BUMDES ID ini saya kira bisa dilihat di internet ini perusahaan di bidang layanan pengembangan kapasitas pengelolaan BUMDES ada juga dia mengelompokkan ada tiga kelompok ada yang sudah berdiri sudah jalan tapi belum untung misalkan ini juga ada layanan seperti itu ada yang sudah untung tapi mungkin omsetnya masih kecil ini juga ada kelompok untuk dilayani atau diberikan pelatihan di BUMDES ID tersebut jadi inilah kalau kita melihat tadi kaitannya dengan Prof. Uji bagaimana melihat perspektif lain potensi desa untuk diberdayakan itu diantaranya adalah melalui misalkan saja repitilasi desa dan juga sampai ke atasnya itu bagaimana mengurangi ketimpangan antara pemerintah daerah kemudian ketimpangan antar desa sehingga inilah merupakan yang tadi sesuai judulnya inilah kebijakan fiskal yang inklusif dan bisa berkelanjutan di wilayah dan perdesaan saya kira mungkin rangkuman barangkali bisa untuk disampaikan oleh moderator jadi ini terima kasih semoga bermanfaat sampai ketemu di BWD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Profesor Bambang Juanda yang telah membagikan ilmunya untuk penyaji selanjutnya Bapak Dr. Hernan Rustiadi beliau mendapatkan PhD dari Kyoto University Jepang saya yakin beliau itu sebenarnya sudah bisa profesor karena tadi saya ngintip di Google Scholar beliau itu citasinya sudah hampir 1.500 dan high indexnya juga sudah 18 tapi mungkin karena kesibukan beliau ya jadi tidak punya waktu untuk memproses nah beliau juga sudah banyak menulis buku tentang perencanaan pembangunan wilayah dan beliau aktif di organisasi regional science association international geographer union rural planning association beliau juga tenaga ahli penyusunan undang-undang penataan ruang dan kebijakan kebijakan perencanaan nasional maupun daerah juga sebagai pendiri pusat pengkajian perencanaan dan pengembangan wilayah P4W IPB dan saat ini beliau menjabat dua jabatan di BBS pengetahuan saya yaitu sebagai kepala lembaga pengembangan ilmu LPI IPB dan juga merangkap sebagai PLH ketua LPPM IPB saya persilakan Bapak Dr. Erna Rustiadi untuk menyampaikan materinya silakan Pak Erna baik Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Sri Baik saya akan share PPP saya ya Sudah terlihat ya Sudah Baik Pak Fauzi yang terhormat Pak Bambang para alumnus BWD dan para pemirsa semua hari ini saya akan sharing terkait dengan paradigma pembangunan wilayah dan perdesaan tapi saya lebih tepatnya sebenarnya akhirnya saya lebih fokus ke pembangunan perdesaannya ya karena saya tahu Pak Fauzi sudah menyiapkan tentang teoritorial kontemporer terkait dengan pengembangan wilayah jadi saya ambil konteks pengembangan perdesaannya ini saya siapkan bersama Ibu Andrea Ema Pravitasari Doktor Andrea Ema Pravitasari Baik Bapak Ibu sekalian dimanapun di dunia semua negara selalu terbagi atas kawasan perdesaan dan perkotaan untuk semua negara yang normal kecuali negara-negara kota seperti Singapura Monaco itu 100% perkotaan tapi kalau negara yang normal selalu terbagi atas dua kawasan seperti itu nah walaupun sebenarnya tidak ada standar yang sama di semua negara tentang apa itu definisi perdesaan apa itu definisi perkotaan jadi jadi setiap negara punya konsep masing-masing tentang apa itu perdesaan perkotaan tapi sebenarnya secara general ada yang sifatnya generik ya di semua negara pengertian perdesaan perkotaan itu bagaimana misalnya dari sisi kepadatan penduduk kalau perdesaan itu biasanya lebih pendah padatannya perkotaan itu lebih padat ekonomi kegiatan ekonomi di perdesaan biasanya lebih dominan sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam di kota perkotaan itu jasa industri perdagangan ada juga yang melihat dari perspektif sistem ekonominya perkotaan itu lebih menonjol market ekonominya sedangkan kalau di perdesaan itu kombinasi antara ekonomi pasar dan ekonomi komunitas dari sisi homogenitas penduduknya kota itu cirinya plural sedangkan perdesaan biasanya lebih homogen dari sisi land use di perdesaan lebih dominan pemanfaatan ruang oleh pertanian landscape alami sedangkan di perkotaan ruang terbangun dan sebagainya yaitu ciri yang umum tapi kalau masuk ke pembeda secara kuantitatifnya berapa batas kepadatan penduduk yang membedakan perkotaan perdesaan nah disitu baru akan ada perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain ini kok gak bergerak ya oh ya udah dan setiap kawasan perkotaan dan perdesaan karena cirinya yang berbeda akhirnya juga memiliki permasalahan yang berbeda berbeda pula perkotaan masalahnya terkait dengan kemacetan dengan polusi dan sebagainya sedangkan di perdesaan isu-isu utamanya masalah aksesibilitas masalah inefisiensi karena kepadatannya rendah sehingga sulit mencapai skala keekonomian untuk membangun infrastruktur masalah produktivitas yang lebih rendah kemiskinan dan sebagainya nah itu hal-hal yang membedakan dan di apa di dunia saat ini penduduk perdesaan di dunia itu terpresenterasi di negara-negara yang berkembang terutama negara-negara yang penduduknya banyak dan ciri perdesaan di negara-negara yang sedang berkembang itu adalah kemiskinan adanya kemiskinan yang ekstrim masalah tingkat kematian anak ya akses listrik air bersih dan sebagainya dan ada karena persoalan-persoalan itu maka terjadilah migrasi desa-kota karena banyak masyarakat desa yang menginginkan pendapatan yang lebih baik kesejahteraan yang lebih baik maka urbanisasi itu menjadi suatu tren yang sifatnya universal di dunia ini tidak ada negara yang tidak mengalami urbanisasi di dunia ini jadi semua negara bertransisi dari dominan perdesaan lalu semakin didominasi penduduk yang tinggal di perkotaan itu terjadi di semua negara tanpa terkecuali termasuk Indonesia Indonesia juga sedang bertransisi dan dari yang dominan perdesaan sekarang kalau menurut BPS proporsi penduduk di perkotaan sudah lebih banyak daripada di perdesaan nah isu perdesaan itu seperti Trey sampaikan itu adalah cirinya kemiskinan ketertinggalan dan ini bukan faktor yang sifatnya alamnya dan kadang bersifat struktural yaitu salah satunya adalah fenomena urban bias urban bias itu suatu pendekatan atau cara-cara pembangunan yang cenderung mengutamakan perkotaan tapi juga dari sisi perdesaan juga ada pandangan yang terbalik yaitu yang disebut dengan urban phobia jadi di desa sendiri ada pandangan oh kalau di desa itu gak boleh ada industri gak boleh ada industri sektor modern dan sebagainya sehingga desa juga jadi tertinggal bukan karena potensinya pernah tetapi karena pandangan-pandangan yang sifatnya struktural seperti itu nah juga di banyak negara termasuk negara-negara seperti munsun Asia termasuk Indonesia ada suatu area yang abu-abu antara perdesaan perkotaan jadi ciri negara-negara munsun Asia termasuk Indonesia Jepang Korea China sampai ke Asia Selatan itu banyak yang disilahkan oleh Perry McGee itu desa-kota itu bukan desa bukan kota jadi area abu-abu disebut perdesaan tapi padat disebut perkotaan tapi infrastrukturnya aktivitas pertaniannya masih banyak dan sebagainya jadi daerah campuran dan ini ternyata merupakan area yang luas dan itu sangat beda dengan fenomena di Eropa dan terkait dengan perdesaan di daerah-daerah yang berkembang negara berkembang secara umum banyak pandangan yang mengatakan sekali lagi isunya adalah kemiskinan pengolahan sumber daya alam dan masalah urban rolling cage keterkaitan desa-kota yang buruk nah jadi masalah kemiskinan di negara-negara berkembang ini menjadi isu besar kalau berbicara pembangunan perdesaan dan di setiap region ada tren yang berbeda-beda ada negara yang jumlah penduk miskin di perdesaan yang menyusut cepat ada yang lambat begitu ya Asia 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 timur adalah negara-negara yang mengalami penyusutan penduk miskin pendesaan yang sangat cepat termasuk Korea Taiwan China Asia Tenggara ini ada keragaman Asia Selatan agak lambat nah tapi ciri besar pergeseran urbanisasi ini pada saat yang sama di semua negara karakteristiknya di satu sisi ada urbanisasi ada juga transformasi ekonomi dimana yang tadinya dominan sektor pertanian bergeser semua negara cirinya itu mengalami transformasi struktural dimana proporsi kontribusi sektor pertanian pertama on farm itu semakin menurun dan itu tren universal semua negara mengalami hal yang sama jadi walaupun pertaniannya maju pertaniannya maju tetapi pada saat yang sama walaupun PDRB-nya meningkat pertumbuhan ekonominya masih cukup tinggi katakanlah bisa sampai 3-4% tapi pada saat yang sama transformasi ekonomi berlangsung dimana sektor-sektor hilirnya malah akhirnya kemudian menjadi lebih cepat pertumbuhannya dan share-nya lebih besar Indonesia juga mengalami fenomena yang mirip dengan banyak negara berkembang tapi pada saat yang sama ciri-ciri negara maju pun untuk perdesaan Indonesia sudah terlihat juga Indonesia itu mungkin sudah merupakan bagian negara middle income country walaupun lowest middle income country tetapi ciri negara berkembangnya masih menonjol ciri negara-negara industri juga sudah mulai terlihat misalnya misalnya kemiskinan 2 per 3 penduduk miskin kita masih di perdesaan nah yang menarik adalah bahwa sejak tahun 2014 tadi dijelaskan lebih rinci oleh Pak Bambang saya melihat ini adalah suatu ciri paradigma baru pembangunan perdesaan Indonesia banyak perubahan yang sangat mendasar pasca kita memiliki undang-undang desa undang-undang 2014 dan ini adalah cerminan bahwa Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma tentang pembangunan perdesaan dan Indonesia kenapa melakukan itu misalnya kenapa ada undang-undang desa kenapa tidak ada undang-undang kota kenapa perdesaan begitu dipentingkan kenapa ada menteri desa tapi tidak ada menteri kota karena kita punya PR besar perdesaan 2 per 3 kemiskinan di Indonesia dan Indonesia mengalami kesulitan untuk terus menurunkan tingkat kemiskinannya laju penurunan orang miskin Indonesia itu memang terus mengalami penurunan lajunya tetapi laju penurunannya semakin lambat dan mendirikan kementerian desa undang-undang desa itu adalah upaya-upaya terlalu loncatan untuk mempercepat penurunan penduduk miskin karena 2 per 3 ada di perdesaan dan penduduk miskin kota pun banyak yang sebenarnya adalah migran dari perdesaan perkotaan jadi kalau menyelesaikan kemiskinan maka fokus utamanya adalah perdesaan nah ini kemiskinan kita masih luas dan tersebar di banyak tempat dengan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda saya sedikit berilustrasi tentang situasi pulau Jawa Jawa ini juga menarik kalau menurut saya jadi jadi kalau di Jawa ini terlihat sekali Indonesia sebagai negara yang sedang bertransformasi terlihat sekali masih punya penduduk miskin yang besar tapi sisi lain industrialisasi dan urbanisasi berlangsung cepat penurunan laju pertumbuhan penduduk sudah berlangsung cepat di era orde baru tetapi pasca orde baru ada peningkatan lagi dan ini jadi tren yang menimbulkan pandangan Jawa ini kemungkinan nanti akan menjadi mega urban karena cepatnya urbanisasi pembangunan jalan tol pembangunan infrastruktur itu diperkirakan akan menciptakan konurbasi-konurbasi perembetan kawasan-kawasan perkotaan yang semakin luas nah cirinya perbesaan di Jawa pun khas gitu ya perdesaan tapi kepadatannya tinggi jadi walaupun kategori desa di Jawa ini banyak desa-desa terutama desa-desa peri-urban yang kepadatannya tinggi jadi kalau katakanlah di Kabupaten Bogor di desa-desa di Gunung Putri di Ciomas penduknya itu sudah satu desa itu penduknya bisa 50 ribu sendiri yang kalau di luar Jawa itu bisa satu kabupaten gitu ya kalau di Jawa bisa cuma satu desa begitu ya dan ini ilustrasi keragaman kondisi ekonomi sosial ekonomi dan sebagainya dan yang menarik di Jawa ini dalam hal-hal tertentu sekat perbedaan desa-kota itu menjadi semakin tipis ya dalam ciri-ciri karakter tertentu dalam hal kepadatan antara perkotaan dengan sumurban itu sudah walaupun desa tapi tidak jauh berbeda dan yang hal juga yang menarik di era teknologi informasi itu penguasaan gadget ya yang paling kanan bawah itu itu tidak ada hubungannya dengan perdesaan perkotaan jadi di beberapa desa pemilikan HP itu sudah cukup tinggi dan ini indikasi bahwa desa itu di Jawa itu banyak yang sudah siap untuk eranya apa industri 4,0 ya mereka sudah familiar dengan gadget karena akses internet juga sudah bagus ya generasi mudanya juga sudah familiar dengan teknologi informasi dan sebagainya dan ini akhirnya ciri desa kota itu semakin tipis di dalam konteks tertentu di Jawa nah oke jadi sekarang bagaimana nih paradigma pergeseran teori-teori pembangunan perdesaan mohon maaf waktunya 5 menit lagi aduh oke ya saya kalau gitu harus cepat-cepat jadi kalau dibilang teori-teori pembangunan perdesaan saya bisa katakan ini sebenarnya peta peta state of the art bagaimana teori-teori pembangunan perdesaan sejak tahun 50-an sampai sekarang jadi bisa dikatakan sudah lebih dari satu abad teori-teori pembangunan perdesaan nah tentunya sekarang yang ada pertanyaan adalah yang pertanyaannya Pak Kauzi itu ya di era yang sekarang ini kemana ya di post 2020 ini arah teori-teori pembangunan perdesaan akan bergeser kemana disini saya menandai pandangan saya bahwa ini kalau kita lihat ya teori-teori makronya dari teori yang berbasis pertumbuhan pemerataan lalu ke quality life index sustainable development dan ke depan saya melihat sustainability science menjadi teori penting di perdesaan dan disini saya menggunakan beberapa pandangan era neo-endogenous growth ini akan menjadi ciri yang menonjol jadi bukan hanya sekedar teori indogenousnya romer tapi juga kombinan dengan sosial kapital global networking global city and rural itu sedemikian rupa sehingga perdesaan itu akan mengalami perubahan-perubahan secara mendasar termasuk pertaniannya pun akan bergeser dari pertanian yang kandinya green revolution lalu project based lalu agricultural sector investment program lalu akhirnya bergeser ke pertanian agriculture 4.0 bioculture dan pasca covid ini agriculture itu akan menjadi sangat penting mungkin saya tidak perlu detilkan mengenai ini dan saya mungkin terpaksa loncat beberapa teori-teori pembangunan perdesaan disampaikan dan ini misalnya yang low yang memunculkan neo-endogenous development konsep nah ini kebalikannya dari teori-teori ini saya harus lewat teori-teori dan mungkin salah satu rekaman tentang paradigma pembangunan perdesaan yang menarik adalah yang direkod oleh OECD OECD negara-negara industri maju itu di tahun 2000-an awal terutama 2005 itu baru menyadari bahwa ternyata ada yang salah pendekatan pembangunan di Eropa bahwa mereka selama ini agak mengabaikan perdesaan karena selalu menganggap desa itu co-center desa itu perlu subsidi tapi sebenarnya desa itu the source of growth di tahun 2006 data-data di Eropa justru pertumbuhan di perdesaan itu lebih cepat dibandingkan daerah perkotaannya di berbagai negara di Eropa dan ini pendekatannya jadi berubah dari top-down ke bottom-up sehingga menarik tahun 2006 OECD mengeluarkan the new rural paradigm lalu ada linking up for growth dan di 2016 membuat buku new rural development paradigm dan kalau yang di 2006 itu fokus ke negara-negara industri maju di 2016 itu melihat negara maju maupun negara berkembang dan beberapa negara dilihat secara khusus jadi ada perubahan-perubahan paradigma bahwa melihat perdesaan itu tidak lagi pertanian bahwa masa depan perdesaan itu pertanian memang masih penting tapi tidak akan tidak boleh hanya fokus pada pertanian perdesaan perdesaan itu bukan subsidi tetapi investasi di perdesaan itu bukan hanya pemerintah tapi disitu ruangnya untuk berbagai aktor dan sebagainya dan saya kepaksa harus agak yang menarik yang menarik juga adalah bagaimana kita belajar dari Korea Selatan Korea Selatan kemajuan ekonominya salah satunya berhasil karena transformasi pembangunan perdesaannya dan ada strategi-strategi yang menarik dan juga sebenarnya kalau kita mau ingin menarik juga apa yang sedang bertransformasi di Vietnam saat ini dan juga di Thailand itu transformasi pembangunan perdesaannya juga mendapat banyak apresiasi nah Indonesia belum masuk dalam radar yang dianggap cukup berhasil nah ini tapi saya melihat kalau pergeseran pasca 2006 ada undang-undang desa ini sebenarnya berpeluang dan kunci-kuncinya itu adalah salah satunya pertama adalah governance dan salah satu kunci governance kita adalah seperti yang dijelaskan oleh Pak Bambang kalau kita mampu membuat sistem penganggaran keuangan yang proporsional efektif maka strategi untuk menyelesaikan kemiskinan di perdesaan itu juga bisa akan tepat dan juga yang disoroti adalah masalah gender di perdesaan itu kita belum banyak mengoptimalkan perempuan produktivitas perempuan itu belum optimal dan itu sebenarnya juga banyak disoroti dan ternyata di dunia juga tidak ada indikasi bahwa negara maju itu identik dengan negara dominan perkotaan beberapa negara ternyata seperti Ireland Irlandia Finlandia itu proporsi penduk perdesaannya mendekati 80% 70% tapi mereka negara maju jadi tidak ada hubungan dengan antara dominasi perkotaan perdesaan dengan kemajuan dan ini memberi isyarat bahwa the source of growth itu bukan lagi perkotaan dan ini adalah paradigma yang bergeser tentang panel-panel kita tentang perdesaan karena waktu mungkin ya langsung saja ke sini nah jadi Bapak-Ibu sekalian sebagai penutup saya bisa katakan bahwa teori-teori dan paradigma baru kebangunan perdesaan di dunia ini sudah berkembang dalam lebih dari 50-70 tahun terakhir dan ada suatu pengembangan-pengembangan teori paradigma dan awal mulanya ini adalah salah satu bentuk dari mengoreksi pembangunan yang bias perkotaan tapi kemudian teori-teori tentang pembangunan perdesaan ini fokus pada bagaimana perdesaan itu berkontribusi pada pertumbuhan nasional berkontribusi pada pertumbuhan regional dan perdesaan juga adalah pusat-pusat pertumbuhan bukan hanya perkotaan dan pembangunan perdesaan bisa menciptakan pembangunan yang inklusif dan cirinya adalah bergesernya perdesaan dari yang dominan sektor pertanian menjadi semakin multisektor turisme industri perdesaan dan sebagainya nah Indonesia sendiri saya berkeyakinan sedang ber reformasi dan Indonesia saya yakin kalau kita mampu melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat itu akan terbangun suatu paradigma baru tentang pembangunan perdesaan tapi saya melihat apa yang saya lihat ini berjalan terutama di Kemendes masih belum memiliki suatu kerangka filosofis yang kokoh tentang bagaimana sebenarnya filosofi pembangunan perdesaan bukan sekedar hanya masalah mengalokasikan anggaran tetapi sebenarnya dibaling itu apa sebenarnya filosofi atau kerangka dasar pembangunan perdesaan kita dan ke depan saya yakin ICT itu akan menjadi pendorong pertubuhan perdesaan neo indigenous growth model itu kombinasi antara human capital social capital networking global lokal itu juga akan menjadi penurung-penurung masa depan perdesaan bioculture tren kesehatan dan industri 4,0 itu juga akan mewarnai paradigma baru pembangunan perdesaan saya rasa demikian Bu Sri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Hernan atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat Bapak Ibu sekalian sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa akan dibuka 3 termin 2 termin pertama pertanyaan melalui chat dan nanti termin yang terakhir melalui tanya jawab langsung Mohon co-host bisa membantu untuk menampilkan pertanyaan 3 pertanyaan sesi pertama yang sudah dipilih silahkan bisa ditampilkan ya baik ini pertanyaan yang pertama dari Rasid Widada mahasiswa PWD S3 ditujukan kepada Profesor Bambang Juanda pertanyaannya sebelum ada BUMDES kita mengenal institusi KUD sebagai lembaga perekonomian di desa mengapa tidak KUD saja yang direvitalisasi peran dan fungsinya apalagi secara kultur dan historis KUD lebih lebih dekat dengan nilai dan sosiologi masyarakat desa yang kental dengan nilai gotong royong kekeluargaan kebersamaan berbeda dengan BUMDES yang lebih banyak bernuansa institusi bisnis khas masyarakat perkotaan yang kedua Pak Dedy Pertanyaan kedua dari MUHSIN Politeknik Negeri Jember ditujukan kepada Profesor Ahmad Fauzi pertanyaannya dari mana dan bagaimana memulai pembangunan perdesaan sementara kita dihadapkan pada prinsip-prinsip agar upaya-upaya pembangunan seimbang memfasilitasi masyarakat berdasarkan pandangan kesejahteraan internal perspektif kesejahteraan dari masyarakat sendiri atau emik dengan pandangan kesejahteraan dari eksternal atau perspektif kesejahteraan dari luar masyarakat atau etik pada sisi lain kita dihadapkan pada kondisi-kondisi slow slow balisasi dan keterbatasan sumber daya dan kapabilitas sumber daya manusia perdesaan misalnya penguasaan teknologi sebagaimana disampaikan Profesor Juanda terima kasih dan yang ketiga Pak Dedy pertanyaannya dari Andilo Tohong instansinya Pusdik Klatwas BPUKP Kementerian Keuangan ditujukan kepada Pak Hernan pertanyaannya penggunaan jajet yang tinggi menjadi hal positif bagi pembangunan perdesaan bagaimana pendapat Pak Hernan terkait literasi digital dari para pengguna jajet ini apakah sudah cukup memadai untuk kita gunakan teknologi ini bagi masyarakat desa demikian tiga penanya yang akan yang telah disampaikan pada sesi pertama saya persilakan kepada Profesor Ahmad Fawesi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan pertama tadi dari saudara Rashid Widada silahkan Prof Rasid ke Pak B.J Pak B.J dulu Rasid ke pertanyaan untuk Pak B.J oh ya ya maaf ya maaf Pak B.J Pak B.J dipersilakan pertanyaan pertama dari Rashid Widada jadi yang yang tadi disampaikan Pak Rasid tentang KUD tentu saja yang saya sampaikan itu karena dalam konteks topik yang kita diskusikan ini kan tadi terkait dengan istilahnya FUDAJ melihat dari perspektif lain bukan berarti apa yang katakan local wisdom yang pernah yang tetap ada atau yang masih ada yang terbukti itu sudah bisa mengatasi berbagai permasalahan kata kalau UKMD di perdesaan dengan KUD ya tentu saja KUD itu tetap di jalan bukan berarti tidak direvitalisasi tapi disini untuk melihat tadi perspektif lain atau FUDAJ itu saya menyampaikan terkait dengan BUMDES kadang-kadang ada beberapa suatu wilayah kita namanya perdesaan itu kan sebenarnya bukan hanya satu desa ada beberapa desa dan beberapa desa ini ada kaitannya dengan misalkan saja ada yang namanya pariwisata misalkan di Gunung Kidul di Gunung Kidul itu kan wisata disitu ada beberapa desa untuk koordinasi ini kadang-kadang BUMDES itu tidak hanya satu desa ada BUMDES antar beberapa desa bagaimana pembiayaannya ada beberapa contoh BUMDES yang antar desa artinya satu kecamatan itu di Singosari di Malang itu sudah suatu contoh yang berhasil bahkan dengan adanya pandemik ini jadi semacam berkah dalam kondisi sekarang itu ada ternyata bisa meningkatkan omset daripada beberapa produk unggulan dari BUMDES di kecamatan Singosari di Malang itu ini beberapa ini yang tadi disampaikan Prof. Hauji yang tadi katanya MENQ ini bilang bukan kurang dana di desa itu sebenarnya ada dana yang bisa disampaikan hanya bagaimana mengelola tadi kebijakan fiskal misalnya katakanlah dari APBD misalkan saja selain dana desa yang langsung ditransfer dari APBN misalkan saja ke desa tapi melalui APBD kebupatan kotanya ini ada yang namanya alokasi dana desa yaitu 10% minimal 10% dari DBH dan DAU itu sebenarnya bisa dialihkan ke mana ditransfer ke APBD dan itu tidak harus sama jumlahnya tergantung potensinya katakanlah yang tadi misalkan tentang pariwisata atau potensi sumber daya alam yang katakanlah satu terkait antara satu desa dengan desa yang lainnya itu akan lebih efektif misalkan saja membuat semacam BUMDES yang dari kawasan perdesaan bisa juga mungkin kerjasama antara BUMDES BUMDES dan memang BUMDES ini bukan berarti semuanya berhasil banyak juga yang mangkrak karena kenapa mangkrak banyak beberapa faktor yang adanya mangkrak karena memang SDM-nya tidak profesional kadang-kadang juga politik juga seringkali sudah bagus ketika diganti dengan kepala desa yang baru kemudian pimpinan di BUMDES juga kadang-kadang diganti karena merasa itu adalah hasil kepala desa sebelumnya jadi disini bukan berarti sekali lagi Pak Rasit bukan berarti KUD ini tidak boleh direvitalisasi tentu saja kita tahu yang local wisdom ini itu perlu kita revitalisasi atau kita kontensinya kita optimalkan tentu saja jadi mungkin itu karena ini saya menyampaikan BUMDES ini karena memang konteks diskusi ini dengan melihat perspektif lain mungkin itu para kalenderis saya terima kasih terima kasih Prof Bambang Juwanda untuk selanjutnya menjawab pertanyaan kedua dari Mufsin silahkan Prof Fauzi untuk menanggapi sebelum menjawab Pak Mufsin saya perkuat juga dari jawaban Pak BG memang ini di Eropa memang yang justru diperkuat itu adalah koperasi jadi kalau kita landing di airport di stasiun segala macam itu semua tokoh-tokoh suara mirip koperasi kita kan terlindas karena itu memang ini perlu menjadi perhatian jangan sampai kemudian ini juga tergelas kan ini semangatnya tadi ini sesuai dengan paradigma dari ekonomi pedesaan dan juga tadi terkait dengan inisiatif di dalam itu sendiri karena keterlibatannya berbeda dengan BUMDES saya setuju tadi perlu memang reputasi di koperasi ini karena Eropa justru dikuatkan ketimbang BUMDES berkaitan dengan pelanjut Pak Mufsin tadi yang memang ini ibaratnya di komputer ada virus kita mau delete pelan-pelan ganti operating system atau ganti komputer karena tadi pelanjutnya dari mana mulainya dan sebagainya jadi memang sistem yang ada sekarang memang sudah terpakul regulasi ini yang juga kemudian menjadi kendala karena itu kita berusaha membuat terobosan-terobosan baru dimana selama regulasi itu barangkali tidak kita langgar atau banyak juga terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan yang penting adalah mengubah tadi pola pikir dari masyarakat bagaimana kemudian yang saya katakan tadi mengubah dari ekonomi sebagai policymaker atau pembangunan pedesa sebagai policymaker menjadi gardener tadi menjadi pekebun karena itu adalah esensi tahu dari mananya kalau pekebun kan tentu kita harus menyiapkan dunia environment seperti apa mana harus ditanam kemudian itu analogi mana kemudian harus disesuai dan mana tidak sesuai dan seterusnya jadi inilah yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat pemerintah desa maupun juga pemerintah yang lebih tinggi di atasnya menyediakan environment yang memang tumbuh untuk entrepreneurship untuk inovasi dan seterusnya sehingga menghasilkan tadi yang sebut dengan economic gardening karena otherwise ekstrimnya adalah mengubah operating system begitu mengganti regulasi atau tadi mengubah totali pola-pola pemerintah desa yang kita alami saat ini atau semuanya memang tidak selampai sertif itu tidak semuanya salah tidak semuanya keliru tapi ada beberapa hal yang barangkali terlalu intervensi terlalu besar sehingga inisiatif masyarakat hidup jatuhmu dengan baik sampai ke itu Bu Wisri terima kasih Prof. F kemudian untuk penanyaan ketiga terkait dengan jajet Pak Pak Dr. Ernan Rustriyadi silahkan Pak Ernan ini pertanyaan dari Pak Andilo terkait dengan literasi digital apakah masyarakat desa sudah siap dengan persoalan literasi digital ini jadi saya merefer ke hasil penelitian saja saya baca di berbagai hasil penelitian termasuk bimbingan saya sendiri bimbingan saya yang kuliah di Kyoto penelitian tentang penggunaan ICT di perdesaan di Jawa ternyata juga didukung oleh penelitian-penelitian lain walaupun kehadiran ICT penggunaan gadget di perdesaan itu juga memiliki berbagai ekses masalah tetapi secara umum ternyata dampak positifnya lebih dominan dibandingkan negatifnya jadi dan saya tidak melihat persoalan masalah literasi digital masalah persoalan hoax itu bukan menurut saya tidak tidak ada hubungannya dengan perdesaan perkotaan dan saya melihat justru persoalan literasi ini justru menonjol malah kalau kita lihat justru di masyarakat perkotaan kan begitu ya dan seringkali banyak hal yang menunjukkan justru tidak ada kaitannya dengan pendidikan gitu ya pendidikan tinggi tetapi tetap aja mudah percaya pada hoax gitu ya coba aja kasus di Amerika ya bagaimana fenomena pemilihan Presiden atau Trump gitu ya ternyata negara yang seperti Amerika saja mereka sering dibilang illiterate ya apa literasi digitalnya rendah gitu karena ternyata gampang sekali ditipu oleh hoax oleh berita-berita yang tidak mendidik dan sebagainya jadi sebenarnya menurut saya ini bukan spesifik persoalan perdesaan gitu gitu aja jadi kalau kalau saya sih melihat sisi positifnya tetap lebih banyak saat ini ya berdasarkan hasil kajian-kajian yang kami peroleh itu aja Bu terima kasih baik terima kasih Pak Hernan untuk sesi kedua bisa dibantu Pak Deddy atau Pak Otom baik untuk sesi kedua penanya pertama dari Mardianis Balitbangda Provinsi Jambi ditujukan kepada Profesor Bambang Juanda Apakah kebijakan BUMDES online sangat menarik untuk diterapkan namun fakta di lapang kondisi SDM pendidikan dan pengetahuan terutama sebagian besar desa-desa di luar Jawa yang ada saat ini juga masih sangat lemah bagaimana pendapat Bapak terhadap kondisi tersebut Tanyaan kedua dari Rahmat Pramulia Universitas Tengku Umar ditujukan kepada Profesor Ahmad Fauzi Apakah memungkinkan konsep ini sebagai salah satu pendekatan untuk pembangunan rendah karbon Apa indikator yang penting untuk mewujudkannya Dan satu lagi dari Puji Wijanarko ITB Ahmad Dalan ditujukan kepada Profesor Ahmad Fauzi Jadi ini ada dua dari pertanyaan untuk Prof. AF Di akhir slide memperlihatkan masyarakat Badui Nah kemarin sempat Pak Ahmad Dalan Pak Puji ini membawa mahasiswanya menginap dua hari satu malam Ini Pak Pak Dedy nggak diringkas Jadi masyarakat di sana tidak memerlukan listrik sebagai kebutuhan sehari-hari Semua unsur alam selalu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhannya Madu salah satu sumber daya yang ada di sana untuk dijadikan income sebagai alat tukar kebutuhan lain selain sumber daya yang ada di sana di samping cendera mata atau hasil kerajinan masyarakat Selain Madu Selain Madu Jadi kemudian MCK dilakukan di sungai dan setuju bahwa masyarakat Badui tidak terpengaruh oleh politik atau krisis apapun Apakah ini bisa dijadikan suasembada masyarakat perdesaan Demikian tiga pertanyaan di sesi kedua Silahkan ditanggapi dulu Ini karena pertanyaan kedua lebih banyak ke Prof. AF Silahkan Prof. AF menanggapi dulu Silahkan Jadi kalau kita lihat tadi ada memang saya sampaikan pada GPN 2.0 Global Progression Network 2.0 Ada concern atau perhatian berkaitan dengan environment Jadi disitu memang ada footprint termasuk juga kaitan dengan bencemaran dan seterusnya Sehingga kalau kita gabung ini dengan EEG juga sama konteks EEG juga kaitan dengan environment sangat kuat Plus tentu kalau Anda nanti ada di Youtube saya berkaitan dengan Donut Economics bagaimana Donut Economics juga sangat concern dengan cycle atau siklus dari input dan ombud ekonomis yang kembali ke lingkungan harus diperhatikan juga oleh karena itu pendekatan ini memang juga sangat sesuai dengan low carbon economics dan itu sudah sangat stated betul di dalam konteks GPN 2.0 ada aspek yang menjadi perhatian khusus Nah kemudian juga tadi dalam konteks frugal economics maupun juga garden economics itu semuanya adalah bagaimana menghasilkan sesuatu yang lebih banyak tapi with less salah satunya adalah berkaitan dengan jejak karbon jadi memang ini sangat sesuai dengan konteks low carbon economics nah kemudian tadi ya Pak Puji yang ini saya katakan tadi ini paradoks karena kita menggunakan indikator-indikator pembangunan desa itu selalu adalah ukurannya frameworknya kuota gitu ya jadi oleh karena itu jadi kalau dikatakan orang Badu ini adalah masyarakat tertinggal karena tidak memiliki akses listrik dan sebagainya padahal mereka itu adalah masyarakat yang self-sufficient jadi karakteristik yang mereka hasilkan atau mereka miliki itu sebenarnya menjadi salah satu indikator yang mesti dipertimbangkan dengan konteks indikator penggunaan desa misalnya dan dalam beberapa hal di Amerika di Kanada yang pernah saya tinggal juga di sana ya termasuk di sana masyarakat aborigin dan ada suku namanya suku Amish yang tinggal di wilayah desa itu mereka mereka tidak menggunakan listrik sama sekali dan mereka sangat maju dikatakan sebagai indikator konfliknya rendah kemudian juga happinessnya tinggi tingkat kesehatannya tinggi dan sebagainya without electricity karena tadi mereka sering menggunakan gotong royong dan sebagainya dalam membangun perekonomian tadi memang ada beberapa hal yang tentu perlu diperbaiki kayak tadi kasus MCK dan sebagainya tentu itu yang banyak kali belum menjadi perhatian jadi asesnya adalah ada indikator-indikator genuin yang ada di pedesaan itu yang mesin tidak kemudian diseragamkan karena selalu kita menggunakan indikator itu adalah Coca-Cola sindrom sindrom Coca-Cola ini menyeragamkan semua yang barangkali kalau masyarakat di Papua saya pernah tinggal di Raja Empat misalnya mereka happy-happy saja kan tidak perlu kemudian dia bilang Bapak kalau kami di kota kencing saja bayar dia bilang kalau di sana mereka tidak perlu bayar apapun juga karena ikan tersedia kemudian bahan makanan tersedia kemudian konflik rendah kesehatan bagus dan sebagainya tapi dikatakan sebagai tertinggal karena ini ada paradoks dalam pengukuran karena kacamata kita tadi adalah kacamata kota perspektif yang sangat bias tadi dikatakan kainan ada bias urban itu terima kasih terima kasih selanjutnya untuk penanya tadi yang ditudukan kepada Prof BJ terkait online BUMDAS online silahkan Prof Bambang oke oke ya ini sekali lagi ya ini takutnya disalahpaham berarti seolah kita ke BUMDAS semua gitu ya jadi semua lembaga gitu kita didirikan itu tergantung daripada potensi dan kecocokan di masing-masing wilayah atau desanya atau kawasan perdesaannya gitu ya banyak memang ya selain selain yang berhasil banyak juga yang mangkrak gitu ya ya banyak yang mangkrak BUMDAS itu karena seringkali ada kebiasaannya kalau misalkan suatu desa BUMDAS berhasil semua memendirikan BUMDAS ya jadi kalau yang ikut-ikutan tidak melihat potensi dan kapasitas daripada desanya itulah yang nggak berhasil gitu mangkrak jadi kalau misalkan tadi katakanlah kapasitas SDM-nya belum mampu gitu ya ya jangan ikut-ikutan langsung membuat BUMDAS gitu ya karena banyak yang mangkrak itu biasanya itu dipimpin oleh yang punya hubungan emosional dengan kepala desanya biasanya itu itu banyak yang mangkrak seperti itu dan mendirikan BUMDAS itu tidak hanya pendiri saja ya terus tentu saja harus ada semacam katakala pelatihan atau pendampingan dari BUMDAS yang sudah katakala sudah berpengalaman dan juga mungkin kan tadi saya sampaikan itu ada salah satu perusahaan untuk semacam pelatihan gitu tapi bukan berarti pelatihan sehari dua hari selesai ya tentu saja harus ada pendampingan di situ ada pengelompokan itu kan ada yang baru berdiri dan seterusnya jadi yang intinya gitu ya jangan ikut-ikutan gitu ya apapun bukan hanya BUMDAS gitu ya jadi jangan ikut-ikutan atau mungkin barangkali yang tadi itu untuk katakala karena dananya banyak langsung membangun BUMDAS padahal belum memadai misalkan saja potensi di daerah itu gitu untuk membangun suatu BUMDAS yang cukup besar katakala model kerjanya gitu lebih baik untuk memanfaatkan katakala lembaga yang sudah ada misalkan katakala tadi disampaikan Pak Rasin dan juga Prof AF disitu ya kalau memang KUD itu sudah jalan ya kita divitalisasi itu bukan berarti membangun yang baru gitu jadi kembali lagi ya lihat potensi dan juga kapasitas SDM yang ada gitu ya jadi kalau memang nggak memodohi ya jangan ikuti itu sih poin saya tapi memang banyak beberapa yang berhasil juga gitu ya karena memang potensinya ya terutama yang sudah terutama yang sudah yang tadi necessary conditionnya ya penerapan teknologi informasi dan komunikasinya itu sudah memadai gitu ya itu bisa luas gitu ya cakupan katakala memasarkan produk-produk unggulannya begitu terima kasih baik terima kasih Prof. Bambang Juwanda untuk sesi yang ketiga adalah penanya langsung ya saya berikan waktu kepada peserta tadi yang sudah menyampaikan di chat dan terpilih sebagai penanya langsung yaitu dari Saudara Galuh Indra Parasta dari Indef dan juga dari Saudara Sukanto Unsri Palembang silahkan Saudara Galuh untuk menyampaikan pertanyaannya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati pertanyaan khusus untuk Prof. Fauzi jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa salah satu framework yang sekarang sangat pengembuka dan relevan adalah mengenai GPN dan berarti kan ada inkorporasi lanskap ekonomi global dalam pembangunan wilayah dan perdesaan termasuk di Indonesia pertanyaan saya adalah bagaimana sih sebenarnya tantangan dalam konteks pembangunan wilayah ini di dalam dinamika ekonomi global karena kita ketahui bahwa dalam global value chain ekonomi wilayah dan perdesaan Indonesia kan biasanya berada dalam posisi bawah misalnya kalau kita dalam manufacturing Bekasi hanya sebagai produsen saja atau dalam konteks industri makanan kebanyakan lokasi Indonesia itu hanya sebagai produsen komoditas mentah saja padahal kita ketahui misalnya kalau tadi merujuk kembali ke revolusional economic geography bahwa pembangunan wilayah itu kan sifatnya juga berdasarkan kepada sisi jangka panjang itu adanya part dependent bagaimana cara kita keluar kepada dari posisi lock in kondisi ekonomi wilayah dan perdesaan yang memang secara global ekonomi kita sudah terlock in dalam posisi bawah ini terima kasih langsung atau tunggu pertanyaan berikutnya Bu Bu Sini masih di mute satu-satu saja Prof oke silah ya baik jadi terima kasih Mas Galuh jadi memang kalau kita mendengar apa pemikirannya apa Bosch Makan ini ada dua hal yang terkait dengan GPN ini satu awalnya GPN 1.0 tadi memang semacam toolkit seperti kepada value chain dan sebagainya nah kemudian pada GPN 2.0 ini fokusnya ada tekanannya pada enhanced capacity jadi peningkatan kapasitas nah ini sebetulnya kemudian jika tadi kita gabungkan dengan slow globalization tadi fenomen yang terjadi saat ini nah ternyata kemudian juga mengindikasikan adanya penarikan kembali jadi bukan produk kita dulu kan kita mengenal fenomena namanya shipping the resource out ya jadi resource kita kemudian dijual keluar karena tadi untuk mengejala globalisasi nah ternyata kemudian pada slow globalization dan GPN ini dengan dibantu oleh ICT dengan internet dan sebagainya nah itu produk-produk desa itu value chainnya kemudian berubah ya tidak kemudian barang yang bergerak tapi kemudian idenya dengan jual mungkin istilahnya market for ideas atau pasar untuk ide sehingga disinilah kemudian GPN jadi bukan pada produk per se dalam bentuk fisik tapi juga bagaimana idea lewat tadi misalnya webinar dan segala macam desa ini bisa dilibatkan untuk menerima global production network nah ini yang kemudian bisa meningkatkan enhanced kapasitas dari masyarakat desa membetul tadi di dalam IGG ada pas dependensi sehingga untuk keluar dari pas dependensi ini ya tadi bosan mengatakan kita harus kembali ke roots kita root kita ini siapa root kita ini dari masalah asalnya kalau tidak kita menjadi lock-in karena tadi kita ada pagar yang kita keluar nggak bisa tapi kita lupa bahwa sebetulnya kita punya tangga yang tangga itu tidak digunakan istilahnya dalam bahasa Miles tadi dibilang kita menembak rusak tapi kita simpan pistolnya di rumah nah ini yang sebetulnya tadi menjadi semacam solusi bagaimana kita keluar dari lock-in saat ini kembali ke pas dependensi kita dan itu harus dikembalikan ke mana posisi perencanaan kita jadi memang perencanaan pembangunan kita kan cenderung memang quote-unquote bias forward ya melihat bagaimana kemudian pas dependensinya ke belakang oleh karena itu bermula juga dari sana bagaimana perencanaan pembangunan itu juga menggantar pas dependensi itu jadi jangan melihat projection semata ke depan tapi pas dependensi kita dari mana kita mulainya dari mana kita asalnya bagaimana posisi kita sebelumnya ya historical kita seperti apa itulah EEG dan ya proses evolusi terjadi gak bisa locap-locap begitu saja nah itu penting untuk melihat bagaimana secara keseluruhannya antara GPN EEG dan juga kontak bagaimana kita bisa keluar dari pas dependensi itu itu saja Baik terima kasih Prof untuk selanjutnya kepada Pak Sukanto silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya Baik terima kasih Bu Sri Assalamualaikum Warahmatullahi 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 ini saya ketemu para pemimpin dan penguji saya ini mungkin sekarang saya menguji para pemimpin saya baik terima kasih atas kesempatannya saya sendari tadi menyimak dejaku terus ada juga dibalik tapi dari jauh hari sebenarnya kita sudah diwanti-wanti jangan lupa sejarah dan kita mengulangi lagi bahwa pembangunan desa itu selalu fokus ke indikator indikator makro yang dianggap itu refleksi dari banyak orang bukan segelintir orang akhirnya yang kita dapati adalah ketimpangan yang semakin menjadi di setiap wilayah kita lupa bahwa daerah-daerah kita itu heterogenitasnya tinggi tadi Prof tadi sudah menyampaikan kira-kira apa yang harus kita lakukan situ ada kebijakan ekonomi yang bersifat gardener nah kira-kira implementasinya Prof Pausi ini seperti apa yang kebijakan ekonomi yang bersifat gardener ini terus yang kedua untuk promotor utama saya ini Prof Bambang Juanda dana perimbangan itu kalau kita amati dari tahun ke tahun selalu meningkat dengan tajam tak pernah menurun tapi kemiskinan dan ketimpangan itu menurunnya seperti siput lambat sekali apakah diperlukan reformulasi lagi dalam kebijakan dana perimbangan sehingga ketimpangan itu cepat bisa teratasi dan demikian juga dengan kemiskinan terima kasih Prof Pausi dan Prof BG dan Bu Mulatsi Sri Mulatsi terima kasih Pak Kanto pertanyaannya untuk selanjutnya saya persilakan Prof Bambang Juanda untuk menanggapi terlebih dahulu terima kasih Pak Kanto ini beda mukanya kelihatannya sekarang lebih gagah kelihatannya terkait dengan masalah ini tadi disampaikan bahwa dana perimbangan ini semakin lama semakin naik tapi kenapa indikator kemiskinan di antara itu kan di APBN itu ada menurunkan kemiskinan pengamburan kemudian ketimpangan termasuk jika meningkatkan IPM itu kelihatannya tidak begitu signifikan memang dalam era otonomi daerah pusat itu sesuai istilahnya money follow function karena memang fungsinya urusannya sudah dilimpahkan ke daerah berbagai urusan yang tadi disampaikan ada urusan wajib dan juga urusan pilihan tadi tentu saja harus diberikan uang yang namanya dana peribangan tapi bagaimana mengatung daerahnya tergantung Pemdanya bagaimana mengelola itu jadi kembali di sini dalam era otonomi daerah ini pusat itu tidak bisa seperti dulu lagi karena memang bagaimana mengalokasikan dananya itu kalau sudah masuk KPBD ya terserah daerah kecuali misalkan saja untuk yang insumen DSWIS yang sudah diirma misalkan saja tentang DAK DAK fisik itu memang sudah diarahkan tapi kalau misalkan saja kata-kata untuk DAU DBIH ya memang tergantung daerah bahkan daerah tertentu yang mendapatkan dana yang lain melalui insumen asimetrik desentralisasi yaitu kata-kata OTSUS kata-kata untuk daerah Aceh dan Papua jangankan Papua Aceh pun penelitian terakhir semuanya Pak Kantor itu Abrar itu itu tidak signifikan apalagi Papua hanya membantu bagaimana efektivitas daripada di AK karena dengan adanya OTSUS itu memperbanyak kuantitas atau jumlah dana di dana fisik tadi jadi memang akhirnya tergantung bagaimana leadership daripada kepala daerah melihat potensi yang ada di daerah itu kalau memang dia bisa seharusnya bisa menurunkan kemiskinan di daerahnya tapi kalau tidak ya tahu sendirilah Pak Kantor kadanglah pimpinan berubah dan seringkali mereka tidak mendokumentasikan apa sih sasarannya targetnya targetnya tadi kalau memang katakanlah kemiskinan tadi kemudian juga pengangguran mengurut pengangguran ketimpangan bagaimana program-program atau kegiatan yang dicanangkan tadi melalui sekarang ini anggaran berbasis kinerja itu jelas terlihat tapi kan sekarang masalahnya setiap dinas setiap apa namanya dinas di daerah itu kadanglah anggaran itu incremental saja tidak sesuai istilahnya money follows program kalau memang kata-kala tentang kemiskinan tentang stunting misalkan tentang pengangguran mungkin barangkali harusnya dinas-dinas tertentu yang terkait itu yang seharusnya diberi anggaran yang besar tapi kan selama ini masih tidak seperti itu masih selalu incremental kalau tahun lalu depan sekian tahun depan harus lebih besar lagi kan begitu biasanya di daerah tapi tidak tahu mungkin dengan Pak Kanta sudah datang kembali ke daerah berubah kali ya daerah Pak Kanta dengan adanya Pak Kanta mungkin itu Bu Sri terima kasih baik terima kasih Pak Babang tadi terkait dengan indikator pembangunan apakah mau ditanggapi? Pak Hernan barangkali memenanggapi indikator pembangunan indikator pembangunan apa saya enggak niwak bukan saya kan indikator pembangunan gimana maksudnya Bu Sri? ya indikator pembangunan yang masih menggunakan indikator-indikator makro jadi tidak oh yang itu segelintir kan sudah disampaikan di situ indikator itu kan yang berkualitas itu kan indikatornya itu secara pembangunan itu ada indeks komposit tadi IPF kemudian masalah kemiskinan kan ada di pasal itu disampaikan makanya sekarang sudah jelas itu setiap pasal 45-46 itu dungkapkan itu bukan hanya sedar pertumbuhan ekonomi itu sasaran itu di APBN itu menurunkan kemiskinan pengangguran ketimpangan itu sebenarnya sudah komprehensif hanya kata-kata dokumentasi capaian itu tidak dilakukan oleh daerah sehingga bagaimana melakukan program kalau sasarannya tidak tahu dan yang sudah dicapai berapa juga tidak tahu nah ini saya lihat beberapa saran kami di dinaskah akademik tentang usulan DAK berbasis proposal tadi seharusnya ketika mengusulkan dan ini sudah jangka menengah ini mengusulkannya bukan hanya satu tahun ke depan tiga tahun ke depan nah itu harusnya dilampirkan juga capaian indikator teknisnya yaitu yang diantaranya standar pelayanan minimum itu jadi sebenarnya kalau ini dilakukan ketika kondisi pandemi COVID-19 harusnya otomatis bisa diatasi dengan kebijakan yang pengarah ke sana begitu terima kasih baik terima kasih Prof Bambang Juanda jadi pertanyaan Pak Anto sudah komplit ya dijawab semua oleh Prof Bambang Juanda Bapak Ibu sekalian banyak sekali pertanyaan yang masuk untuk ketiga narasumber kita pada siang hari ini tetapi waktu jua yang membatasi kita mudah-mudahan nanti suatu saat bisa berjumpa lagi untuk membahas tentang pertanyaan Bapak Ibu sekalian dan untuk selanjutnya seperti tadi sudah disampaikan bahwa akan ada surprise untuk penanya terbaik mohon kohos bisa disampaikan Bu Hania silahkan Bu Hania sebelum ini Bu Sri nanti saya sampaikan beberapa hal ya ya baik ya atau sampai menunggu Bu Hania bisa sekarang Prof silahkan ini belum masuk menunggu penelitian menyeleksi pertanyaan terbaik ya silahkan ya dari Kak Prodi kami ucapkan terima kasih semuanya yang hadir perlu kami informasikan jadi PWD ini salah satu satu-satunya program studi barangkali yang memang fokus ke percayaan wilayah dan pedesan kalau sebagian ke banyak PWK ya kemudian kita juga akan mengembangkan empat minat nanti di PWD berkaitan dengan kurikulum yang terbaru ya disana ada berbagai macam apa peminat yang sangat menarik berkaitan dengan perencanaan kemudian juga politik dan teritori ya perolahan semudaya alam dan sebagainya kemudian yang kedua ini memang kita sedang merancang akan menghasilkan namanya double degree ya jadi PWD akan mengembangkan double degree dengan Western Australian University jadi anda sekolah di PWD selama satu tahun dua tahun kemudian riset di Australia kemudian kembali lagi PWD jadi kita akan sedang kerjasama dengan University of Western Australia dan ini sudah di inisiasi oleh Dekan dan saya sudah komunikasi juga nah yang ketiga nanti juga kemungkinan kita akan mengembangkan atau membuka program kelas khusus di PWD ya untuk para eksekutif terutama yang hanya bisa kuliah Jumat malam atau Sabtu sehingga sehingga kesempatan anda untuk berpartisipasi atau kuliah menimba ilmu di PWD oleh karena itu ini kesempatan untuk mempelajari lebih kecil lagi bagaimana ilmu-ilmu perencanaan yang sangat luas ini kita bisa gali lebih dalam nanti di PWD dan kita punya resources yang sifatnya multidisiplin bukan hanya oligodisiplin jadi PWD meskipun hanya di bawah FEM tapi sebenarnya pengajarannya dari berbagai disiplin ilmu dari pahena dari pembantaran wilayah kemudian ada dari polos ekologi manusia yang berkait dengan sosiologi kemudian juga dari panggungitas lain oleh karena itu ini sangat menarik untuk dilakukan jadi jangan takut bahwa dulu imajinya PWD itu sepanjang lama dan susah ini kita tetap menjaga kualitas oleh karena itu kurikulum akan kita ubah kemudian juga akan menyesuaikan dengan kurikulum 2020 2020 banyak nanti kuliah online dan sebagainya sehingga ini kesempatan bagi teman-teman yang akan masuk PWD untuk bisa bergabung bersama kami itu terima kasih sekali lagi untuk partisipasi pada hari ini materi yang lain ada di YouTube saya ada di YouTube Pak BJ ada di Pak Erna dan segala macam jadi ada beberapa seri kuliah umum yang saya sampaikan terkait dengan ke PWD-an ke ilmu-mu yang lain jadi silahkan nanti diakses nanti akan saya upload mengenai Donut Economics juga ada tiga seri yang nanti akan bisa di-upload oleh Bapak atau bisa diakses oleh Bapak dan Bu sekalian terima kasih Bu Sri terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. AF yang sudah memberikan penjelasan tentang PWD saat ini dan kedepannya selanjutnya ke Bu Hania tadi sudah ketemu Ibu Bu Hania ada Pak Deddy katanya Pak Deddy baik baik Bu saya wait ya ini ada di bisa dibacakan di di grup tiga orang itu Baik sebenarnya banyak loh pertanyaan ke saya tapi pribadi kok gak kemodelan pertanyaannya banyak tapi masalahnya terbatas waktu Prof ini yang masuk juga banyak sekali ini sebetulnya mungkin takut ke Bu Sri kali nanya-nya gak ke Bu Sri tapi ke pribadi itu ini pertanyaan ke host yang lain juga banyak Prof ini kami menerima banyak sekali mungkin ada yang langsung juga langsung ke Prof dan yang lain narasumber tapi sangat terbatas sekali waktunya mudah-mudahan nanti bisa komunikasi pribadi barangkali ya baik Bapak Ibu sekalian kami Panitia webinar telah menetapkan sebenarnya banyak pertanyaan yang bagus-bagus tapi kita hanya akan memilih tiga sebenarnya jadi kami sudah menetapkan untuk penanya terbaik tiga penanya terbaik terbaik adalah Mardianis dari Jambi kemudian Rahmat Pramulya dari Universitas Tengku Umar dan Muksin dari Politeknik Jember nah ini nanti penanya terbaik tiga penanya mendapatkan Jum Prize dalam bentuk pdf buku pdf salah satunya dari Profesor Bambang Juanda tentang kebijakan fiskal inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan ini Kohas bisa langsung nanti disampaikan secara pribadi ya ya Bu nanti kami langsung chat nanya terbaik dan juga ada buku tentang teknik analisis berkelanjutan ini dari Profesor Ahmad Fauzi nanti akan dihubungi oleh Kohasnya Bapak Ibu sekalian demikian tadi kita sudah mengikuti serangkaian webinar yang disampaikan oleh tiga narasumber kita Profesor Ahmad Fauzi Profesor Bambang Juanda dan Dr. Hernan Rusyandi terima kasih kepada beliau bertiga yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semuanya terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu partisipasi webinar yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita pada siang hari ini semoga pertemuan virtual kali ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pembangunan wilayah dan perdesaan tentu saja tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kaprodi bahwa ilmu perencanaan pembangunan wilayah yang selengkapnya akan Bapak Ibu dapatkan dengan bergabung menjadi mahasiswa PWD nah sebagai informasi bahwa setiap tahun PWD menerima sekitar kurang lebih 10 mahasiswa S2 dan 10 mahasiswa S3 dari seluruh Indonesia dan juga alumni-alumni PWD itu sudah bergabung dalam ikatan alumni PWD yang jumlahnya saat ini yang masuk dalam WA grupnya 175 dan masih banyak yang belum masuk ikatan alumni ini sangat aktif berkontribusi pada pengembangan program studi melalui sosial kapital yang selama ini sudah dibina juga aktif dalam pengembangan ilmu PWD melalui webinar seperti dua hari yang lalu sudah melakukan webinar nasional dengan pembicara-pembicara yang sangat mumpuni dan juga sosial kapital dengan adik-adik kelasnya yang masih aktif kuliah dan sebagai informasi juga bahwa pendaftaran tahun ajaran 2020-2021 itu ditutup sampai 28 Juli melalui online dan selama kegiatan selama PSPB kegiatan akademik dilakukan seluruhnya secara online demikian Bapak Ibu sekalian info tentang program studi PWD IPB dan saya sebagai moderator sekaligus mewakili panitia webinar mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta jika dalam penyelenggaraan webinar banyak kekurangannya akhir kata saya tutup dengan membaca Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Pak Kanto tadi kupluknya dari mana Pak Kanto Pak Dedy nanti bukunya dikirim atau bagaimana ke pemenang nanti kan kami kita data ada datanya tuh data waktu pendaftaran nanti kita hubungi ada nomor nomor telepon dan emailnya yang dari Prof.PJ dalam bentuk PDF bisa dibagi barangkali ya untuk semua kali ya melalui email sekalian ya nanti kita kita bicarakan bu baik Bapak Ibu izin left ya baik Bu Sri terima kasih banyak bu terima kasih juga semuanya kabar man sehat man ini cukup Pak link materinya kosong Pak ya link materinya iya saya klik gak ada isinya Pak nanti klik materi nanti kira-kira 30 menit ini langsung kita isi Pak oh iya siap-siap terima kasih Pak soalnya dari pembicara akan lagi proses ini Pak halo halo sorry ya kenapa kenapa Bu itu aduh biasa itu anak saya itu apa tiba-tiba yang bagian listrik saya yang bagian internet hati-tiba